Terima kasih. Terima kasih. Jangan kendor, jaga kesehatan. Jangan kendor, jaga kesehatan. Terima kasih. 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 Gentlemen, not to forget to tell you that this event is collaborated among few institutions. They are Directorate of Partnership and Alignment of Business and Industry, Directorate General of Vocational Education, Minister of Education, Culture, Research, Technology, and Higher Education of Republic Indonesia, Polimarin Politechnik Maritim Negeri Indonesia, VILAC, Women in Logistics and Transport, and CILT, the Chartered Institute of Logistics and Transport. The purpose of this webinar is to serve as a forum for discussion in realizing a more advanced vocational education. These discussions are expected to be able to provide views and input for vocational education providers in creating an academic atmosphere with industrial involvement so that they can produce competent graduates. Ladies and gentlemen, this is such a great opportunity. We are all gathering here. We are interacting, networking with partners and colleagues across the country. Of course, thank you very much for being able to be here, spending the time with special guests and delegates in the middle of a very busy schedule. I'm sure we all need to be ready to embark the interesting journey we have ahead. We all need to get motivated to adapt and transform ourselves to be ready for the challenges in the future of logistic and transportation. For that purpose, this webinar is held. The Honorable guest, ladies and gentlemen, and all the participants, we would like to invite the director of Kuali Marin to deliver her remarks. Please, Dr. Sri Tuti Rahayu, the floor is yours. Yes, thank you very much, Ms. Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Indonesian time. Dear, the Honorable Dear Director of Partnership and Alignment of Business and Industry, Directorate General of Vocational Education, Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, represented by the subcoordinator of Partnership and Alignment of Business and Industrial Work of Vocational High Education, Ministry of Education and Culture, Mr. Yogi Herdani. The Honorable President of CILT Indonesia, Mr. Iman Gandhi, FCILT, Willard Global Vice Chairperson South East Asia, Mrs. Hajah Zawiyah Abdul Majid, FCILT. Welcome here in Indonesia, Mrs. Zawiyah, CILT VP for Education, Mrs. Dr. Layana Ogdinawati, CMILT. Willard Indonesian Chairperson and Logistics Practitioner, Ms. Juliana Sofia Danu, CMILT. Deputy Director for Academic Affairs and Polymarine and Polymarine Cooperation, Mr. Aryo Hindartono, and also our guest, special guest, Mr. Ramli Amir, CILT, International VP South East Asia, and whom I respect, leader and academics of vocational universities in the maritime sectors, leaders of the business world and industrial world of polymarine partners, cadets and students, and all happy webinar participants. Praise be all, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, who has given his grace to all of us that today we are so excited with full of togetherness to be able to carry out the Memorandum of Understanding, MOU, between the Directorate of Partnership and Alignment of Business and Industrial World, Mitra Studi in the Indonesian World, with Charter Institute of Logistics and Transport, CILT, and also Women in Logistics and Transport, or VILAT, with Polymarine and Logistics Webinar, with the theme, we have the theme, Partnership and Business Sustainability in Vocational Education Toward Logistics Industry. Distinguished guests, the logistic business is one of the business sectors that currently has a high growth rate in line with the increasing needs of society and the development of increasingly sophisticated technology. The role of logistic companies in the country will also continue, grow in line with the economic growth. This development must be supported by the effort made to achieve an effective and efficient logistic system, including in preparing human resources in accordance with a presidential regulation or purpose, number 26, 2012, concerning the blueprint for the development of the national logistic system, or SISLOGNAS, competent and professional human resources from operational to managerial levels are one of the keys to driving national logistic improvement. Before I continue my speech, I would like to, I have a pantun, but I write in Indonesian language, harapannya kita semua tahu. Selamat siang. Sebelum dua, itu satu. Sebelum membaca, menghafal buku, baca buku. Mitras Dudi Polimarin Wilat Bersatu wujudkan pendidikan vokasi yang lebih bermutu. Selamat siang Ibu Yuliana. Selamat datang Pak Imam Gandhi, Mas Yogi, dan Haji Romli. Kita duduk diskusi bersama demi majunya pendidikan vokasi. Kesenayan, membeli pisang, mampir sebentar ke kantor Mas Yogi. Kawan-kawan, ternyata ini sudah siang. Ayo kita mulai diskusi. Untuk Bu Zawiyah, sungguh gembira bersama Bu Zawiyah. Makin senang ada Pak Ramli Amir. Salam hormat dari kami semua yang sudah bersedia untuk hadir. So, this is the Pantun from Indonesia. I'm so sorry, I will, I use a mix, English and Indonesian. Okay, I continue. Disinu is a guest. The Indonesian State Maritime Polytechnic, or Polimarin, as one of the state vocational universities that organized the study program of commercial, shipping, and port management, continues to strive to take step forward in preparing competent and professional human resources in meeting two needs of duty, dunia usaha dan dunia industry, in the field of port, warehousing, logistics. One of the efforts to improve the quality of human resources output is to establish partnership with various parties in order to get full support, especially from duty practitioners who are members of the logistics association, namely CILT, to provide direction on competency standard in order to accordance with current duty developments. Distinguished case, with the implementation of this MOU and logistics webinar, it is hoped that a solid partnership will be established between our stakeholders so us to increase knowledge in the logistics sectors, be able to know business developments in the logistics, business, and industry, and provide understanding to students to be able to apply the knowledge that has been obtained on campus in the business world later. In addition, this activity is expected to foster a competitive spirit through business knowledge and the logistics industry, as well as foster creative and innovative attitude and mindset. For lecturers and other educators as part of the national education system, as well as human beings with intellectual, scientific, and or professional characteristics, they have the obligation to develop insight as form of responsibility in advancing science and technology, as well as increasing innovation in vocational education program. Distinguished case, that's all we can say. More or less, I apologize. I hope this welcoming remark will motivate you and us also to always be solid and continue to work together for the common good. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I deliver to Mr. Joe again. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, and if you guys, our honorable Ibu Dr. Situ Tira Hayu, the director of Palimah Polimarin, also the honorable Bapak Yogi Herdani as sebagai subkoordinator kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri pendidikan tinggi pokasi Kemendikbud Ristek. Yang terhormat, honorable guests, Madam Hazah Zawiyah Abdul Majid of CILT as a wheel out global 500% Southeast Asia and also my mentor Tuan Haji Ramli Amir of CILT as the CILT International VP of Southeast Asia based in Malaysia. Good afternoon ladies and gentlemen. I'm very glad and happy today representing CILT to give my speech on this very important event the webinar conducted together between Polimarin, PILAT and also the CILT. some of us may not know clearly about who is CILT. So if I may say a little bit about CILT we were an organization founded in 1999 old enough senior enough with the mission to improve the industrial practices and nurture talent in the industry. We are a leading professional body for everyone who works in supply chain logistic and transport. We are now a global family with more than 35,000 members in more than 35 countries who dedicated ourselves to giving an individual and organization access to the tool and knowledge and the connection vital to success in the logistic and transport industry. We have an educational system which we believe through our educational system and our commitment to high standards we have professional at all levels to grow to develop their careers and to access a better job. CILT has been in place actually to come up with many initiatives and ideas including how can we promote the recognition for the professional in logistic and transport. We are also providing a facility and platform how to learn and equip the professional and the student with the best knowledge in logistic and transport. And definitely CILT has been established actually to promote the community among logistic and transport globally. And of course we are also providing events that could connect all stakeholders in logistic and transport in order for them to grow as a global community. CILT itself has formed by three major forum which is first is VILAT. VILAT is part of the CILT. VILAT stands for women in logistic and transport. It was an international forum for women in CILT which was established in 2013. Nowadays they are presented in more than 25 countries in the world with a member more than 1,800 members globally. Besides VILAT we also have another forum called Young Professionals or Next Gen Forum where it was come from the young generation in our membership platform and we provide access for them to increase the networking and the opportunity to get the support in a very beginning stage of their career throughout the logistics and transport industry. CILT Indonesia has been established since 2008 actually until we reestablished ourselves again in 2020 with the new office bearer including appointment myself as the president of Indonesia and then nowadays we are present in Indonesia and we are ready actually to support the existence of the logistics and transport development in the country and we hope that we can facilitate the academics the business industry and also the government to facilitate the knowledge center and also the standard of the logistics and transport professional in Indonesia last but not least we are hoping that with this cooperation between Mitras duty as part of the ministry of education and culture and also the research and technology of Republic of Indonesia together with Polymarine CLT wish and hope that it will be a start of the new platform on how actually we can strengthen together the existence of professionalism in logistic and transport that would be my speech and I would like to thank you to all parties who has made this event successful and we are hoping that we can work together and make the best benefit for the nation thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much for Bapak Imam Gandhi for the remarks and last but not least the honorable guest VILA Women in Logistic and Transport Global Vice Chair for South East Asia Ibu Hajah Zawiyah Abdul Majid the florist yours thank you bismillah raman raihim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam yeah peace be upon everyone today I'm very grateful and honored to be with you on Indonesia yeah so first of all thank you and congratulations Indonesia CRT VILAD Hore Marine and more to come insya Allah yeah okay so today can you please share the slide for me I have slide to share please allow me and first of all honorable Pak Haji Ramli IVP Southeast Asia Pak Liman Gandhi and Mas Joki and also Dr. Sri Tuti Pak Aryo Dr. Liana Ibu Juliana War Olivering and all audience thank you so much okay so please may I have your attention to share what we are all about CRT VILAD yeah key and we are very humble to share okay thank you so much okay today webinar here I am okay sedikit pantun in bahasa okay salam sayang from Southeast Asia tahniah dan terima kasih Indonesia okay so with that let me this is why we need to know each other yeah as Pak Iman Gandhi mentioned earlier we are CILT we are professional body and we are for you yeah and VILAD is one of the forum in CILT yeah and to promote a woman and also men because men is also the friends of VILAD okay so with that this is our mission and our mission so our logo is bird okay so we have here teamwork we talk about teamwork leadership yeah and also freedom so this is there's a lot of our photos that we gathered together and this is VILAD global organization we have Jefferson deputy and we have GVC in now eight countries and more to come and this is our global footprint we have 28 branches three to five eight members yeah okay so can you see the slide yes can you all see the slide that I share yes we can okay thank you okay so I have pantun here okay this is the pantun wanita in logistic and transport wanita sedunia mohon support good deed that we import activity bersama kita report so this is from Nigeria and to Korea so this is our global footprint wanita sedunia that we support Nigeria buka VILAD pertama Korea pula baru bersama VILAD Indonesia juara bergemar kundira kami berjuang bersama thank you very much it's very nice pantun thank you very much yeah so yeah so in 2021 this is Indonesia join VILAD so this is the structure we have here the structure of global VILAD governance where we have VILAD Council VILAD Global Council VILAD Sterling Committee and CRT territory so in Southeast Asia we have Malaysia Singapore and Indonesia yeah okay so so our international president Dato' T.S. Razza and also our global Vice-Jeperson Gayani Di Awis they send their regard to Indonesia congratulations yeah so this is the focus area and also this is the priority so we are here to support to grow member so now the member are growing and also develop partnership so drive capacity building and also promote sustainability so this is what we do we have our steering committee meeting and then VILAD strategic trust we have mentorship empowerment leadership entrepreneurship and the best the most important is the loving relationship okay so there will be another pantun okay we are VILAD we are not just for women but also we are for men because without women there will be no body born in the world okay so this is another pantun we inspired we empowered tak terhingga we advised we educate sama juga we aspire we impact dengan bangga ikhtiraf wanita insan amat berharga so this is about knowledge sharing so we did a lot of knowledge sharing we have this VILAD capacity building center and this is the scope of endorsement by the international education strategy and business development okay we have more so looking forward okay like we say from school to the career yeah okay so in this International Women's Day this is the historical days this is where we have our sharing with all women in the logistics and transport and then this is where VILAD Indonesia CLT VILAD Indonesia is born yeah and I can say that CLT VILAD Indonesia is super baby just imagine they are born in 8 March yeah the next day they are flying this is this is a magical miracle okay as you can see this is all the collaboration that we did the plan with South Asia and CLT VILAD Indonesia and CLT Malaysia so we have so many program yeah so many program that is very beneficial for all so today we have CLT VILAD Indonesia MOU signing with Polymerine Semarang yeah okay then in future we will have more to come so please read okay so this is all the activities that CLT VILAD Indonesia collaboration with the Southeast issue and more and you can see here all the topics are very relevant public public speaking for logistics and transport yeah upas tuntas VILAD Indonesia gender equality logistic challenges and digital era global and we have more strategic management for business I'm a woman CEO yeah so and more to come so this is moving to the halal industry forward with halal logistics so we are looking into more collaboration with CLT Indonesia and more parties okay and then this is our journey and event like we say this is about partnership and business sustainability work education is very important toward this logistic industry this is where every year we meet up unfortunately last year and this year we could not meet up yeah but I'm very close to Indonesia yeah although online but I feel that I'm close to Indonesia because of your warm hospitality yeah okay so this is the why you should join CLT and VLIT first we are unique professional qualification with global recognition and then we are also globally recognized networking opportunity as you can see there are so many countries and members and then networking opportunity job opportunity mentoring scholarship CPD yeah and also information and knowledge so we have made a difference so please join us yeah okay so with that I have another pantun we build partnership in this moment ibarat bunga kembang di taman harum mewangi kekal berzaman setia bersama kehidupan aman so thank you with that okay I'm very honored and thank you so let us listen to our narasumba thank thank you so much indonesia CLT WILAD and also Polymerine thank you thank you very much for ibu hajah zawiyah abdul majid and your remark was really inspiring us thank you pantunnya ini ternyata ibu-ibu jago pantun ya boleh diperang pantun ini thank you let me stop sharing okay thanks ladies and gentlemen for the next session of this webinar is the ceremony of memorandum of understanding signing between mitras duty kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri directorate of partnership and alignment of business and industry polymarine CILT the chartered institute of logistics and transport and WILAD women in logistic and transport polymarine CILT WILAD is committed to produce human resources to have competence in the maritime field one of the competence and expertise in the field of logistic and transportation who are ready to fulfill the needs of maritime industry in both domestic and international scale the partnership between polymarine CILT and women in logistic and transport for WILAD is expected to provide guidance on competency standards that are in line with the development of competence in logistics and transportation sector the signing of MOU is seen by the representatives of directorate of partnership and alignment of business and industry directorate general of vocational education minister of education culture research Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lautan dengan luas 2 per 3 dari keseluruhan luas wilayah NKRI oleh karena itu sektor maritim menjadi aset yang sangat vital dalam mendukung pembangunan negara kita Politeknik Maritim Negeri Indonesia merupakan perguruan tinggi negeri yang siap mencatat sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang kemaritiman serta mendukung negara Kesatuan Republik Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Seri Tuti Rahayu saya Direktur PoliMarin yaitu Politeknik Maritim Negeri Indonesia di bawah Direkturat Jenderal Fokasi dan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi PoliMarin mempunyai tiga program studi yaitu KPN Pertama Pelajaran dan Kebulak Buhan kemudian Nautika dan Teknika khusus untuk KPN ini kami mempunyai kerjasama dengan industri yaitu WILAT atau Women in Maritime and Logistics and Transport di bawah CILT yaitu Charter in Logistics dan Transport Pada kesempatan ini kami masak bareng untuk proses mahasiswa lulusan kami agar mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan dan harus bisa diterima industri faktanya dari lulusan PoliMarin bisa diterima oleh industri baik nasional dan internasional dan kami PoliMarin dan WILAT mempunyai komitmen untuk masak bareng untuk meluluskan lulusan yang betul-betul kompetensi di bidangnya khususnya untuk bidang logistik untuk generasi muda generasi milenial mari bergabung ke PoliMarin atau Politeknik Martin Negeri Indonesia demikian yang bisa saya sampaikan sukses untuk PoliMarin PoliMarin kuat menguatkan Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua saya Juliana Sofiadamo Ketua WILAT Indonesia senang berada di tengah-tengah PoliMarin Semarang sebagaimana yang kita tahu bahwa representasi perubahan di dunia logistik dan transportasi masih sangat sedikit yaitu kisaran 5% karena logistik dianggap terlalu maskulin perlu wadah yang mengetahuan perempuan Indonesia untuk masuk ke industri logistik dan transportasi asel ekonomi konektiviti 2025 sudah di depan mata SDM Indonesia khususnya perlu bersiap diri untuk bisa dikenal dan berperan di gancak regional dan internasional WILAT atau Women in Logistics and Transport adalah bagian dari Chartered Institute of Logistics and Transport atau CILT yang diciptakan dengan misi untuk mempromosikan status perempuan dalam industri rantai pasal logistik dan transportasi secara global WILAT memiliki 3.256 anggota di 28 negara dan terus berkembang visi WILAT adalah menjadi organisasi terdepan untuk advokasi dan pemberdayaan perempuan di industri logistik dan transportasi WILAT hadir di Indonesia sejak 8 Maret 2021 bertepatan dengan International Women's Day kami menjadi wadah bagi para perempuan yang ingin mengembangkan bangkat dan karir dengan menyediakan jaringan dukungan dan peluang mentoring bagi perempuan di sektor ini kegiatan kegiatan WILAT berfokus dalam pengembangan anggota kami di bidang kepemimpinan mentorship kewirausahaan dan pemberdayaan ini adalah organisasi keanggotaan global terkemuka untuk semua orang yang bekerja di industri rantai pasang logistik dan transportasi kami hadir untuk membantu Anda dan organisasi Anda untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan global yang Anda butuhkan di dunia modern dimana keterampulan logistik dan transportasi sangatlah penting kami berharap Polimarin bisa menjadi institusi pendidikan logistik dan maritim yang semakin terdepan dalam menciptakan insan logistik yang mampu bersaing di tingkat internasional semoga kehadiran CILT dan WILAT akan menambah pengetahuan dan wawasan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para siswa dalam menjadi lulusan yang kompeten dan siap pakai terima kasih gentlemen the honorable guest and also the participant the signing of mou is seen by the representatives of directorate of partnership and alignment of business and industry directory general of vocational education minister of education culture research technology and higher education of the republic of indonesia um the signing of mou is given by director of politeknik maritim negeri indonesia dr seri puti rahayu president cilt for indonesia imba imam gandhi and also wilad indonesia chairperson ibu juliana sophia damu please kindly the letter could be able to be shown in front of the camera ibu juliana sophia dan juga bapak imam gandhi supaya dapat menampilkan kertas ke depan kamera sebentar ditahan sebentar karena akan kami capture ibu juliana apakah ini baik ya saya menyaksikan mbak baik baik ibu bapak terima kasih untuk berikutnya kami akan mengundang yang terhormat perwakilan dari Dijen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Yogi Herdani silahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mengucapkan selamat kepada Poli Marine Wilad dan CILT atas kerjasamanya ini langkah awal yang baik seperti kita ketahui Indonesia hari ini sedang mempersiapkan pembangunan infrastruktur di mana logistik memegang peranan penting saya berharap kedepannya Poli Marine ini masih belum remaja sebenarnya masih kecil tapi sudah berlari secara umur sudah ternyata sudah memiliki berbagai macam mitra tadi saya lihat laporannya banyak PT yang bergabung dan hari ini bersama dua komunitas besar yang memegang peranan penting kepada industri Indonesia masa depan jadi saya berharap Poli Marine kedepannya bisa memiliki spesifikasi keunggulan menjadi center of excellence di bidang supply chain dan logistik di Indonesia demikian selamat sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya atas kemitraan ini tentunya kita akan memperdalam kemitraan ini ke aliansi yang lebih strategis terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aku terima kasih untuk Bapak Yogi Hirdani yang telah memberikan remarksnya dan ladies and gentlemen now it's time to have the webinar and presentation of our special guest and the moderator will lead the process before the presentation begin I will read Ibu Niken Dwi Rosita Sivy as the moderator she was born in March 25 education she had a school in Semarang for undergraduate 2006 and for master degree she had a school in Trisakti was placed in Jakarta and graduated in 2010 another qualification she is the expert team in ship chartering analysis between Sukofindo and the national company of electricity and she already to be a lecturer in Polytechnic Maritim Negeri Indonesia in May 2018 until right now and before 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 join to the Polytechnic Maritim Indonesia she is a lecturer also in STEAMART AMNI the same education institution for maritime so I think the floor is yours Ibu Niken Dwi Rosita thank you Miss Jojo atas waktu yang telah diberikan sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselenggaranya webinar ini walaupun dalam keterbatasan pandemi tidak surut semangat kita untuk menuntut ilmu secara online sebagai insan pendidikan demi kemajuan pendidikan vokasi perkenankan saya Niken Dwi Rosita untuk memoderatori kegiatan webinar dan diskusi pada siang hari ini serta ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang pertama Dr. Ahmad Sofi SSIMSC selaku Direktur Kemitraan dan Penyalarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai keynote speaker dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yogi Herdani selanjutnya terima kasih kepada Ibu Dr. Liane Ogdinawati CMILT sebagai narasumber kita lalu narasumber selanjutnya ada Ibu Juliana Sofiadamu CMILT dan ada Bapak Aryo Hindertono MPD sebagai narasumber kita yang terakhir serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ramli Amir FCILT selaku CILT Internasional VP Southeast Asia Malaysia yang akan memberikan closing speech di akhir acara webinar terima kasih juga saya sampaikan kepada Segenap Panitia dan tim pendukung atas terselenggaranya webinar dengan tema Partnership and Business Sustainability in Vocational Education toward Logistics Industry serta pada seluruh partisipan yang bergabung pada webinar hari ini untuk webinar pada kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa teknis webinar antara lain kepada para keynote speaker dan para narasumber untuk dapat mempresentasikan dan juga menanggapi materi dari keynote speaker serta para narasumber sebelumnya dalam kurun waktu 10 menit bagi partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat ENA webinar ini atau chat room bagi yang berpartisipasi melalui live streaming YouTube pertanyaan terpilih akan kami angkat dalam sesi diskusi selanjutnya akan saya bacakan dahulu kurikulum Vitae dari keynote speaker dan para narasumber siang hari ini yang pertama adalah keynote speaker kita Bapak Yogi Herdani beliau merupakan subkoordinator kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri pendidikan tinggi vokasi Kemendikutristek selain itu beliau memiliki pengalaman penugasan sebagai sekretaris pelaksana simposium cendikia kelas dunia pada tahun 2016 sehingga 2019 lalu sebagai tim internal penyusunan grand design sumber daya manusia pendidikan tinggi Indonesia lalu sebagai sekretaris tim penyusunan manajemen talenta sumber daya manusia IPTEC dan dikti Kemendristek dikti selanjutnya sebagai koordinator program komunikasi publik bidang program pembangunan sumber daya manusia pendidikan tinggi dan riset teknologi narasumber kita yang pertama yaitu ibu dokter lian ibu dokter liane okdinawati CMILT beliau adalah CILT Indonesia VP for Education saat ini beliau menjabat sebagai asisten profesor dan pengajar di School of Business Management Institute of Technology di Bandung sebelumnya beliau mengajar di Politeknik POS Indonesia sejak tahun 2002 hingga 2017 selain itu beliau juga bergabung di masyarakat logistik dan rantai pasok Indonesia sejak 2011 untuk research beliau tertarik di bidang logistik dan supply chain khususnya area transportasi seperti kolaborasi di bidang transportasi routing dan permasalahan distribusi selain itu sistem informasi bisnis strategi value co-creation dan value of innovation juga menjadi daya tarif tersendiri bagi beliau di bidang riset untuk profil singkat ibu dokter liane beliau memiliki pengalaman mengajar di ITB pada mata kuliah supply chain management teknologi 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 of operation management misni statistik dan enterprise resource planning pengalaman mengajar lain di Ralingan University beliau mengajar distribution and retail logistics serta procurement and distribution logistik Untuk pendidikan, Begler Degree di Transportation Planning Civil Engineering Institute Teknologi Nasional pada tahun 2000, lalu Master Degree Transportation Planning di Institute of Technology Bandung pada tahun 2002. Lalu beliau melanjutkan Doktoral Supply Chain Management Science in Management Institute of Technology Bandung pada tahun 2017. Untuk training, beliau mengikuti beberapa training yang berhubungan dengan logistik dan transport, serta di bidang supply chain. Baik, selanjutnya kami bacakan CV dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Juliana Sofya Damu, CMILT. Beliau adalah Willard Indonesia Chairperson. Beliau juga merupakan founder, owner, serta CEO dari tiga perusahaan yang rata-rata bergerak di bidang transportasi dan logistik. Antara lain, PT Asia Service Container yang bergerak di bidang shipping dan logistik, lalu ada PT Suprindo Makmur, dan PT Asko Container Terminal Jakarta, selaku Freak Forwarder. Lalu kami lanjutkan ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Aryo Hendartono, MPD. Beliau adalah Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerjasama di Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Beliau menempuh pendidikan strata 1 dan strata 2 di State University of Semarang, lalu Foreign Going Chief Mate dan Second Mate di Semarang Merchant Marine of Politeknik pada tahun 1994 dan 1988. Untuk pengalaman bekerja, beliau pernah bekerja sebagai officer di PT Jakarta Lloyd, lalu sebagai ketua jurusan nautika di Amni Semarang selama 15 tahun, lalu sebagai subdivision head of maritime di Semarang Broad Center selama 2 tahun, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang 1 di Politeknik Maritim Negeri Indonesia sejak tahun 2012 hingga sekarang. Baik, demikian CV dari K-Notespeaker dan para narasumber kita pada siang hari ini. Selanjutnya, memasuki acara yang telah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu webinar Partnership and Business Sustainability in Vocational Education toward Logistic Industry. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Yogi Herdani sebagai K-Notespeaker. Kepada Bapak Yogi Herdani, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu yang kami hormati. Yang kami hormati, Bapak Presiden CILT, Bapak Imam Gandhi. Yang kami hormati, tentunya yang kami muliakan, Ibu Bunda saya, Direktur Politeknik Negeri Maritim Indonesia, Ibu Sri Tuti Rahayu. Yang saya hormati, Wilat Global Vice Chairperson South East Asia dan Malaysia, Ibu Hajah Jawiah Abdul Majid. Yang saya hormati, Wilat Indonesia Chairperson, Ibu Juliana Sofia Damu, CMLT. Darah sumber dalam acara ini, Ibu Dr. Liana Obdinawati, CMLT, CLT Indonesia VP for Education. Dan terakhir, Pak Aryo Hendartono, MPD, Wakil Direktur Bidang 1 Akademik dan Kerjasama Polimerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia. Saya berharap Bapak-Ibu semua dalam kondisi sehat. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Ahmad Sobi, Direktur Kemitraan dan Penjelasan Dunia Usaha Dunia Industri, Kementerian Pendidikan dan Kebayaan, Riset dan Teknologi. Beliau berhalangan untuk hadir sehari ini. Sebenarnya ini dijadwalkan untuk beliau, tapi beliau ada penambahan tugas dari negara di Itali setelah kemarin melaksanakan G20. Beliau hari ini masih berada di Itali untuk menyelesaikan beberapa masalah administrasi. Jadi saya diutus oleh beliau untuk menyampaikan beberapa sasaran strategis dan posisi Direkturat Kemitraan dan Penjelasan Dunia Usaha dan Dunia Industri di dalam garis kerjasama antara pendidikan tinggi vokasi dengan dunia usaha dan dunia usaha. Saya boleh izin share atau bahan saya sudah ada di sana? Ibu moderator, Bu Niken. Boleh share langsung, Pak? Sudah terlihat ya, Bapak-Ibu. Jadi kami akan memulai dengan judul membangun hubungan strategis antara pemerintah, akademik, dan dunia. Jadi seperti kita ketahui, isu antara relevansi antara akademisi dengan Dudi bersama pemerintah ini isu yang sebenarnya sudah lama diangkat. Bahkan kalau mau lihat sejarahnya, kalau kita lihat ke belakang, bahkan sebelum politeknik tahun 70-an lahir itu, tahun 45-50 itu sebenarnya negara sudah menyusun bagaimana proses kemitraan antara industri, pemerintah, dengan akademisi. Saya pernah satu waktu berangkat ke gedung Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di situ ada satu peta kecil, satu peta kecil yang warnanya sudah menguning itu. Saya melihat bagaimana garis posisi pendidikan tinggi itu sebagai bridging dari pemerintah dengan industri. Jadi sebenarnya hubungan strategis ini sudah direncanakan oleh funding father kita dari sejak dulu dan sampai hari ini sayangnya masih menjadi tantangan bagi kita semua. Berikutnya, ini cita-cita kami dan di mana kami ingin berperan. Jadi kami ini ingin berperan sebagai satu entitas yang dapat menggabungkan ketiga sisi. Jadi walaupun kami bagian dari pemerintah, tapi kami ingin menjadi satu entitas organisasi yang menyambungkan tujuan dari pemerintah baik kepada akademi dan industri. Jadi kami selalu melihat bahwa pertumbuhan kesejahteraan itu harus dipengaruhi oleh dua entitas yang lain yaitu akademi dan industri. Dan Mitras Dudi berada di tengahnya. Ini tugas kami. Jadi ini Bapak-Ibu yang tadi dari gambar itu pengejawan tahannya. Jadi kami selain di pendidikan tinggi, kami juga mengurusi pendidikan vokasi di tingkat menengah. Ini menu-menu atau kebijakan strategis yang ingin kami tawarkan tidak hanya kepada perguruan tinggi vokasi di bawah kami, juga kepada industri. Ini kebijakannya. Mungkin kalau Ibu Tuti ini sudah sering melihat ya Ibu Tuti ya. Jadi untuk memperkuat link and match itu dapat diisi dengan 8 plus I. Yang pertama adalah penyusunan kurikulum. Tadi saya melihat, saya mendengar dari Ibu Tuti sudah dilaksanakan dengan CILT dengan sangat baik. Kedua, guru tamu ekspert dari Dudi. Tentunya ini pun sudah akan dilaksanakan. Saya kemarin membaca sedikit di MOU-nya. Dan tentunya ini bisa dilaksanakan juga dengan WILAT. Yang ketiga, pengembangan soft skill. Ini kalau saya boleh menyampaikan, banyak sekali aduan-aduan atau masukan-masukan dari industri. Bahwasannya, lulusan vokasi ini masih dinilai kurang soft skill-nya. Nah, ini tentunya kami membutuhkan banyak bantuan dari mitra-mitra industri dan asosiasi untuk bersama-sama membangun soft skill anak-anak kita di pendidikan tinggi vokasi. Yang kedua, magang. Minimal satu semester plus mikrokredensial. Yang ketiga, sertifikasi kompetensi oleh dan atau yang diakui oleh Dudi. Ini pun sudah dijalankan, tadi saya lihat, dan bisa dijalankan oleh CILT. Tahun kemarin kami memiliki programnya. Yang ketiga, kemudian training guru dan dosen oleh Dudi dan leadership dan mensel. Nah, ini yang tentunya terus kita kerjasamakan. Utamanya ini untuk guru-guru kami yang ada di SMK-SMK. Jadi, kami sudah melaksanakan ini. Untuk tahun ini saja kami sudah mentraining seksa 1.200 lebih. Targetnya 4.000 guru untuk ditraining bersama Dudi. Yang kedelapan adalah riset serapan. Ini kemarin tanggal 23 Juni kami baru saja meluncurkan program ini dan akan saya paparkan di sini untuk menghasilkan produk yang dihilirkan ke Dudi, pasar, dan masyarakat. Dan yang I-nya ini adalah komitmen serapan. Tentunya ini yang komitmen serapan ini tentunya pilihan bagi teman-teman industri. Tentunya mengikuti kemampuan dari industri dalam melakukan serapan. Nah, ini kami ingin melakukan, kami ingin terbangun knowledge transfer partnership antara akademisi, Dudi, dan mahasiswa. Jadi, kami percaya bahwa pengetahuan itu tidak hanya ada di kampus, tapi juga di dunia usaha dan industri, bahkan di mahasiswanya. Jadi, dengan adanya knowledge transfer partnership ini, akademisi akan terbarui apa sih yang menjadi masalah bagi Dudi dan perkembangan Dudi seperti apa, pun begitu dengan Dudi akan menemukan pemenaran-pemenaran intelektual dari akademis tentang apa tantangan yang dihadapinya, begitu juga dengan mahasiswa yang akan mendapat pengalaman lebih cepat tentang bagaimana budaya-budaya di industri dibangun. Ini berbagai pola hubungan dengan Dudi. Kami mengambil dari salah satu pusat rekayasa riset di Singapura, dari ISTAR. Ini yang kami adaptasi. Jadi, ada many to one. Ini yang strategi partnership. Many to one ini, kalau misalkan kita lihat, seperti quadruple helix sebenarnya. Ini melibatkan PT Akademisi, stakeholder masyarakat, media masa sebagai representasi masyarakat, dan dunia usaha dan dunia industri. Ada juga yang many to many, Duka, UMKM, Small Medium Enterprise, pusat internasional, ini asosiasi, dengan pusat riset, pemerintah, dan pendidikan tinggi vokasi. Ini PTV ini pendidikan tinggi vokasi, Bapak Ibu. One to one, ini antara Dudi dan PT PPV, ini yang mikro, yang sering dilaksanakan oleh teman-teman di Politeknik, dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Politeknik Magrim Maritim. Semarang, dan ini yang tentang konsorsium sifatnya. Jadi pemerintah membidik sektor mana ekonominya akan dibangun, kemudian akan memilih Dudi bersama konsorsiumnya dan PTV, dengan konsorsiumnya untuk membangun usaha tersebut. Inilah kesenamatan pendidikan tinggi. Jadi ini yang kadang-kadang terlupakan dari peran perguruan tinggi dalam bisnis model sebuah negara. Jadi perguruan tinggi itu setidaknya harus memiliki dua impak. Pertama, ekonomi. Kedua, kesejahteraan. Jadi nggak bisa disebut pendidikan tinggi. Kalau misalkan tidak mampu mensejahterakan atau memberikan kesejahteraan kepada mahasiswanya atau kepada negara. Pun begitu, perguruan tinggi tidak bisa disebut perguruan tinggi secara utuh kalau dia belum bisa memberikan peningkatan ekonomik atau ekonomi growth bagi negara atau industrinya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara serapan tentang tantangan pendidikan vokasi hari ini, Bu Tuti ini setiap tahun melahirkan banyak mahasiswa. Banyak sekali mahasiswa. Nggak banyak ya Bu, tapi meluluskan lah. Meluluskan workforce beberapa untuk masuk ke dunia usaha dan di industri. Apakah dari lulusan tersebut terserap atau tidak? Ini yang menjadi janji dari perguruan tinggi itu sendiri. Jadi yang pertama yang harus terpenuhi adalah bagaimana perguruan tinggi itu memenuhi harapan publik. Jadi ketika orang tua mengirimkan anaknya ke perguruan tinggi, tentunya orang tua ingin anaknya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mendapatkan kesejahteraan setelah mereka bersekolah di perguruan tinggi. Nah, ini yang harus sebenarnya dipenuhi oleh teman-teman di perguruan tinggi. Pada masyarakat. Dan ini sudah dilakukan baik oleh Poli Marin, tapi kami masih memiliki banyak tantangan di perguruan tinggi sejenis lainnya. Serapan tenaga kerja kita berkurang. Tidak penuh. Nah, serapan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Jadi sebuah industri tidak akan melakukan serapan kalau misalkan ekonominya tidak naik, ekonomi growth-nya tidak tumbuh, investasinya tidak tumbuh. Nah, ini pun peran dari perguruan tinggi. Bagaimana caranya perguruan tinggi dengan kemampuan sridharmanya mampu memberikan daya ungkit ekonomi bagi industri mitranya. Seperti itu. Jadi perguruan tinggi ini berat. Sebuah lembaga yang harus memenuhi peningkatan ekonomi bagi industri dan negara, sekaligus memberikan kepastian kesejahteraan. Setidaknya mengurangi ketidakpastian terhadap pekerjaan bagi para lulusannya. Ini pendekatan pola kemitraan PT, PPV, dan DDI. Kami kemarin, tahun kemarin, melaksanakan ini. Jadi ini program besar, peta besar bagaimana kemitraan itu harus terbangun antara industri dan petevokasi. Ini skalanya masih mikro dan sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi negeri utamanya di Indonesia dan tentunya perguruan tinggi swasta lainnya. Jadi tahapan-tahapan dari pembangunan sumber daya manusianya, strukturnya, keinginan untuk berubah, proses pengendalian, hingga bagaimana cara berkomunikasi, berkomitmen kepercayaan, citra, pemilihan partner, ekspetasi, pengalaman, konflik, tim ahli, dan kepemimpinan. Ini kunci-kunci bagaimana semuanya bisa terbangun. Seperti itu. Penguatan lembaga pendidikan tinggi. Jadi ini ada tiga sebenarnya yang kemarin kami tawarkan kepada pemerintah pusat. Pertama, pengembangan pusat kesehatan serapan. Kedua, pusat penyediaan sumber daya manusia yang terampil. Dan ketiga, inkubator bisnis. Ini ketiga-tiganya sudah ada. Dan paling penting di inkubator bisnis adalah karena dinamika serapan di kita ini tidak begitu, industri ini kan agile sifatnya, serapannya. Jadi kita harus menciptakan inkubator bisnis di setiap perguruan tinggi, di mana kita dapat memenuhi kebutuhan atau memenuhi kompetensi mahasiswa kita untuk dapat mandiri berwirausaha. Saya kurang tahu apakah di Polimarin sudah menyediakan inkubator bisnis. Tentunya ini menjadi pertimbangan kita semua. Bapak-Ibu izinkan saya memanfaatkan forum ini untuk memaparkan juga, karena ini adalah dari industri juga, asosiasi Pak Imam Gandhi, untuk salah satu program kami. Ini program yang akan kami selanggarakan tahun ini, program riset keilmuan terapan dalam negeri untuk dosen PT Fokasi. Ini adalah program terobosan, salah satu program terobosan, selain program matching funding, saya lihat Polimarin juga mendaftarkan diri di matching funding. Jadi program ini adalah program riset kompetitif yang dirancang untuk mendorong riset integratif, kolaboratif, dan multidiscipline, serta berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan demand-driven. Jadi yang kami harapkan dari proyek ini adalah bagaimana industri mampu menyampaikan masalahnya atau mampu menyampaikan cita-citanya kepada perguruan tinggi untuk sama-sama membangun jalan ke arah tersebut. Jadi seperti itu. Ini program riset terapan dan saya berharap Polimarin dapat bersama mitranya, bersama baik CLT ataupun WILAT dapat melaksanakan, dapat berpartisipasi dalam program ini. Misi riset terapan adalah menyelesaikan masalah dan membangun kemitraan secara synergis antara PT-PPV, BUDI, atau Organisasi Masyarakat Sipil berdasarkan proyek-based riset atau riset pengembangan di PT-PPV. Peningkatan status PT-PPV dan perolehan umpan balik dari riset terapan dan perolehan bagi mitra DUDI, akses kompetitif akademik, kemampuan terhadap inovasi dan kompetitif akademik. Saya tadi senang dengan isu dari Ibu Juliana terkait masih kurangnya peran wanita di dunia logistik. Jadi buat saya ini menarik, Bu Tuti, kalau misalkan diangkat kita bisa mengatakan permasalahannya apa, bagaimana solusinya, apakah demokrasi itu sudah tercipta di dunia logistik di Indonesia atau belum. Dan ini bisa dilaksanakan. Bahkan kami menyediakan penelitian-penelitian terapan untuk skema tersebut di sosial humaniora. Dibentuknya bisa model, bisa pemberdayaan, dan macam-macam. Ini konsep kemitraannya. Kemitraan bersifat necessity, reciprocal, efficiency, stability, dan delegitimasi. Jadi ini yang kita undang, yang kita inginkan kalau kemitraan terbangun. Bersifat knowledge transfer partnership antara PT, PVP, dengan Dudi, yang juga dapat membawa bring in industri ke kampus. Jadi bring in industri ke kampus itu tidak hanya sekedar membawa, tidak berhenti membawa industri ke kampus, atau membangun industri di kampus, atau kampus menjadi industri. Tapi lebih daripada itu, bagaimana budaya-budaya di industri dapat terserap baik oleh pendidikan tinggi vokasi. Ini konsep set-revan hatinya. Bersifat demand-driven, active participant, kemudian, interface yang tetap dimitra studi, PT, PVP, dan studi, atau anggurisasi masyarakat sivil, pemangku kepentingan dapat mengajukan. Seperti itu, untuknya seperti ini. Yang kami masuk ke strategi partnership adalah ketika Dudi dan organisasi masyarakat sivil hidup bersama, merumuskan masalah yang mendapat menjadikan nilai tambah bagi keberadaan Dudi, dan menjadi nilai tambah kesejahteraan bagi masyarakat sivil. Jadi itu yang sebenarnya yang kami inginkan dari riset ini. Ini skemanya bersifat kompetitif. Sema riset harus beragam, disiplin. Hasil produk, beberapa prototipe, model, atau pengembangan sistem. Sifatnya integratif, kolaboratif, dan modisiprin. Jadi yang dimaksud dengan integratif adalah semuanya terintegrasi antara Dudi, industri, pemerintah daerah dapat turut mengambil program ini. Kolaboratif kami membuka kesempatan bagi polimarin dan perguruan tinggi lainnya untuk sama-sama mengerjakan program ini baik dari disiplin manapun. Seperti itu. Yang penting kualitas produk yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial. Ini tujuan-tujuannya menjadi produk leadership, meningkatkan operasi yang ekselen, membangun customer intimasi, dan atau produk yang adaptif dengan terhadap perubahan di masa mendatang. Ini rasanya cocok sekali bila dimanfaatkan oleh CILT dengan polimarin. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, akurasi, efisiensi, dan efektivitas. Jadi kesuksesannya ditentukan sendiri. Jadi riset ini sebenarnya ingin menunjukkan tingkat kesuksesannya ditentukan oleh mitra industri-nya itu sendiri. Seperti itu. Berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial berskala operasi itu berskala usaha dan membangun agility. Ada dua skema. Pertama skema A. Tentunya ini yang kayaknya lebih cocok dengan polimarin. Pengembangan riset terapan. Riset terapan dikembangkan berdasarkan kemungan atau masalah di lapangan baik di Dudi maupun di masyarakat. Skema B pengembangan riset terapan lanjutan. Jadi apabila anggota dari CILT sudah memiliki KI dan ingin mengembangkannya itu bisa bersama polimarin dan kami akan menenai. Ini luarannya tadi sudah saya sampaikan laporan riset yang paling utama. Ikut itu dari diri. Jadi Dudi yang menciptakan ikunya. Dudi yang mengajukan seperti itu dan skema B juga sama seperti ini. Ini area riset terapan konstruksi pertanian transportasi kesehatan pariwisata kehidupan ekonomi kreatif sosial humaniora energi baru dan terbarukan kemaritiman. Untuk manufaktur dan IT tidak kami menjadikan sektor tersendiri karena semuanya dapat baik manufaktur dan IT dapat involve dalam semua sektor. Ini gambaran umum kami memang seingat saya saya memasukkan tentang logistik tentang supply chain juga dari misalkan cold chain polanya seperti apa segala macam transportasi logistik dan ekspedisi bisa sama-sama memanfaatkan program ini. Ini sebagai contoh Bapak Ibu contohnya saja. Untuk di kemaritiman contohnya cold chain pengelola nasi laut stabilan dan efisiensi kapal sistem observasi dan sensor sistem informasi kemaritiman restorasi dan rebutasi ekosistem laut bangunan laut dan pantai eksplorasi sumber daya laut non-konvensional dan early warning system. Ini hanya sebagai contoh saja. Ini variasinya bisa PTV dan Prodi di satu PTV jadi dari satu Prodi di Polimarin itu harus dilaksanakan tidak oleh satu Prodi tapi oleh ragam Prodi yang melibatkan dosen kota riset dan anggota anggotanya ini bisa tendik mahasiswa dan lain-lain yang melibatkan Prodi A Prodi B dan Prodi C bersama Dudi dan organisasi masyarakat sipil untuk yang kedua adalah parisi antar PT-PPV PT-PVA pengusul bisa berminta dengan PT-PPVB yang lain Prodinya dan PT-PPVC yang lain Prodinya seperti itu. Jadi ini riset sifatnya multidisiplin dan dan ini kita menginginkan sebuah ekosistem baru dalam riset terapan di Indonesia yang berbasiskan kemitraan ini tanggal sudah ada yang kemudian disosialisasikan Bapak Ibu bisa melihat di link Youtube di Jenteng Pendidikan Kopasi ini laman penasaran jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya tentang hari ini sekali lagi saya menyampaikan rasa bangga saya untuk mewakili Pak Saufi di sini ini saya dari tadi melihat Bu Tuti Pak Imam Gandhi Bu Juliana Pak Ramli ini saya bangga ini sebenarnya karena saya ini ilmu saya di logistik ini tidak banyak tapi saya selalu melihat logistik ini satu sektor yang mungkin bisa menyatukan ekonomi Indonesia ke depan jadi saya berharap Bu Tuti segera mungkin menciptakan menjadi center of excellence dari logistik Indonesia saya tahu PT PO sudah melaksanakannya nanti teman-teman dari CLT dan WILAT bisa juga untuk membantu kami dukung kami dukung jadi setelah ini mungkin saya mohonkan Pak Iman Gandhi untuk sama kita duduk bersama untuk membincangkan Bu Juliana juga Ibu Jauyah dan Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama duduk karena negara kepulauan seperti Indonesia ini sebenarnya logistik kuncinya dan saya lihat kita masih membutuhkan banyak tenaga logistik tahun 2019-2018 saya ditugaskan oleh Pak Ali Guswan Hukti untuk membangun sebuah desain sumber daya manusia salah satunya di sektor kemaritiman dan saya susah sekali menemukan ahli-ahli logistik di Indonesia saya sangat sulit saya sebenarnya itu yang itu nggak saya saya perkirakan saya oke banyak nih yang ahli logistik ternyata kalau saya lihat nggak banyak Bu Tuti nggak banyak jadi kalau kemarin saya pas dengan Kadin ditanya yaudah kalau kita mau ngebangun daerah Rebana daerah Cirebon itu untuk pembangunan logistiknya kita mau mau minta dari siapa itu lama kami terterguntung dari mana ini saya bilang saya cuman ingat kita punya Politeknik tempat Tadi Ibu Ibu Lianu sebelum ke ITB Ibu Lianu sebelum ke ITB lama di Politeknik tapi kita butuh tenaga lebih besar daripada itu lebih butuh tenaga yang sangat-sangat besar karena itu menjadi sasaran salah satu sektor yang akan kita bidik untuk Indonesia masa depan jadi waktu itu saya sampaikan ke Pak Salvi Pak Salvi seingat saya sependek pemahaman saya setidaknya kita punya Politeknik dan Polimarin kalau asosiasi saya kurang memahami saya bilang saat itu ya saya asosiasi kurang memahami karena pembangunannya memang harus di bawah asosiasi harus berdasarkan kebutuhan dari atau apa namanya pengawasan dari asosiasi baik kurikulumnya jumlah mahasiswanya apa namanya kebutuhan orangnya segala macam tenaga yang dibutuhkannya kan spesifik kalau di industri itu misalkan D3 kita butuh diplomnya kita butuh berapa untuk yang ini bachelor-nya kita butuh berapa yang lulusan dari SMP-nya kita butuh berapa ini pembangunan besar di wilayah utara Jawa Barat jadi kami berharap CILT WILAT dan Polimarin dapat bekerjasama setidaknya kita sama-sama bisa merumuskan kebutuhannya berapa sih karena selama ini waktu kami buat kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak ditutupi dari Prodi yang sama bahkan kita mengambil beberapa dari alumni luar untuk memenuhi kebutuhan logistik-logistik kita seperti itu itu tidak salah dan memang terbuka siapapun bisa datang ke Indonesia tapi tentunya kita ingin ke depannya kita ingin mandiri bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan Indonesia sendiri seperti itu Bu Tuti yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu saya tentunya berharap secepatnya tadi yang saya sampaikan Polimarin dapat menjadi salah satu politeknik yang memiliki center of excellence di bidang logistik karena untuk workforce ini saya selalu melihat 100% ini terserap bahkan beberapa ada yang kayaknya kalau pekerjaan itu sudah beres lah Bu Tuti ya Bu untuk memenuhi pasar luar negeri juga sudah terpenuhi pasar dalam negeri kita justru tidak bisa memenuhi secara penuh karena banyak permintaan dari luar negeri berikutnya logistik tentunya di Indonesia tidak banyak saya dengar Trisakti juga memiliki apa namanya pusat supply chain SBM ITB ada Bu Leana di sana saya sudah mendengar namanya dari salah satu profesor di Inggris Pak Benny Cahiono waktu itu bahwa di ITB ada supply chain yang baik jadi saya berharap segera mungkin itu bisa terpenuhi supply chain Bu Tuti semoga sukses acaranya Bu Tuti kerja semuanya kemitraannya buat Bapak Ibu semuanya saya terima kasih kepada Bu Jauwiah Bu Juliana Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan Pak Iman Gandhi terima kasih sudah berkenan Pak bermitra dengan salah satu perguruan tinggi terbaik kami Polimarin semoga kita bisa meneruskan kemitraan yang lebih makro lagi Pak secepatnya secepatnya sesegera mungkin termasuk dengan wilat juga kemudian mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang mencerahkan sekali lagi saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini akan kita langsung respon Mas Yogi nanti ini mumpung ada Pak Gandhi ada Mbak Ana kemudian Dabu Zawiyah ini lebih ke makro seperti tadi yang dikatakan Mas Yogi jadi intinya kami siapkan jadi webinar ini tidak berhenti di atas kertas namun coba kita kita terapkan memang untuk internasional kita memang banyak sekali permintaan namun kendalanya pada situasi COVID ini juga agak berhenti kita kemarin ada permintaan cuma 4 itu dari Jerman ini nanti Pak Arion yang menjadi apa namanya Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerjasama tapi nanti untuk karena ini sudah ada dan kami sudah ditawari oleh Wali Kota untuk menyentuh pesisir jadi untuk pesisir seperti apa kemudian tentu saja disana ada dermaganya apa yang harus kita lakukan nanti ini Mas Yogi kita tantang wilat sama CILT kita tantang saja jadi kita uji nyali saja kita punya nyali enggak saya yakin beliau-beliau karena entrepreneur itu pasti bernyali demikian makasih Mas Yogi salam hormat untuk beliau Pak Direktur Mitra Studi dan Pak Dirjen yang pernah nge-prank saya suka nge-prank beliau terima kasih ya terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Yogi Herdani yang telah menyampaikan materi terkait hubungan strategis antara pemerintah akademi dan dunia usaha dan industri sehingga setidaknya peserta mendapatkan tambahan wawasan wawasannya pertumbuhan kesejahteraan dapat ditingkatkan dengan kerjasama pemerintah dan industri poin penting yang disampaikan bahwa soft skill perlu dibangun bagi para mahasiswa sekolah fokasi link and match fokasi dibangun dengan beberapa poin antara lain tadi komitmen serapan kurikulum guru tamu soft skills program magang sertifikasi training bagi para guru dan dosen serta riset terapan pengetahuan pengetahuan tidak hanya terdapat di kampus bahkan di dunia usaha serta dari para mahasiswa itu sendiri dan kampus sebagai sarana pendidikan perguruan tinggi setidaknya dapat memberikan dua impak bagi negara dan industri serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat penguatan kelembagaan pendidikan tinggi fokasi didukung oleh pusat riset terapan pusat penyedia SDM yang terampil dan inkubator bisnis di samping itu program yang sedang dijalankan oleh tiput fokasi saat ini adalah riset yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi dan sosial bagi sekolah fokasi dapat melakukan riset terapan secara kolaborasi antar prodi dengan dunia industri agar dapat menjawab keperluan pasar saat ini yakni riset berbasis kemitraan sedikit yang bisa saya simpulkan dari penjelasan Bapak Yogi Herdani tadi selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya dari narasumber kita yaitu Ibu Dr. Liane Ogdinawati mungkin akan memberikan tanggapan terkait materi sebelumnya kepada Ibu Dr. Liane waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Mbak Mbak Niken let me share my screen first ya Mbak silahkan masih disable Mbak belum terlihat ini Ibu oke sebentar oke sudah terlihat Mbak sudah oke oke sebentar please allow me to deliver the presentation in bahasa ya Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Bapak dan Ibu yang saya hormati selamat siang saya sangat senang hari ini mendapat kesempatan untuk hadir dihadapan Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat Bapak Yogi Herdani Ibu Seri Tuti Rahayu Bapak Iman Gadi Bapak Ramli Amir Ibu Zawiyah Abdul Majid Bapak Aryo dan Ibu Juliana izinkan saya dalam waktu 10 menit ke depan ini menjelaskan kepada Bapak dan Ibu dan hadirin semua bagaimana program-program CILT dapat menjadi jembatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Indonesia dan juga sejalan dengan program utama Mitras Dudi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yogi baik seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Iman Gandhi Charter Institute of Logistics and Transportation adalah suatu badan sertifikasi profesional bagi para profesional yang aktif berkecimpung di dunia supply chain para profesional ini aktif berkecimpung di bidang logistik transportasi barang dan penumpang di bidang supply chain dan juga operation management namun tidak tertutup bagi bidang lain yang masih terkait dalam supply chain oleh karena itu CILT ini jangan khawatir Bapak Ibu ini bukan hanya untuk para profesional yang berkecimpung di industri namun CILT juga untuk para profesional yang aktif di bidang akademik jika melihat data statistik di tahun 2019 di Indonesia baru sekitar 2,5% dari total angkatan kerja di Indonesia yang memiliki sertifikasi profesi oleh karena itu CILT sebagai badan sertifikasi profesi sangat penting dan dibutuhkan untuk Indonesia dan juga tadi mencoba menjawab tantangan dari Pak Yogi karena transportasi dan logistik memiliki peranan penting bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi di Indonesia CILT sebagai badan sertifikasi profesional yang diakui oleh secara global mencoba membuat program yang tepat sejauh ini yang pertama adalah personal development program di mana CILT membantu pengembangan karir para membernya melalui pelatihan dengan lima tingkat kualifikasi yang setara dengan sarjana hingga tingkat paskar sarjana kemudian CILT juga didukung dengan program CPD atau continuing professional development yang dapat dipilih sesuai kebutuhan karing masing-masing anggotanya program CPD ini memastikan para anggota mendapatkan knowledge and skill yang up to date sesuai dengan perkembangan industri saat ini kemudian program yang lain adalah melakukan akreditasi pada program studi di bidang logistik dan transportasi sehingga diharapkan mahasiswa yang lulus di universitas yang sudah diakreditasi oleh CILT ini mendapatkan poin lebih yang setara dengan satu tahun pengalaman kerja yang pada akhirnya dapat mempercepat mahasiswa mendapatkan jenjang membership yang lebih tinggi jika kita lihat sejauh ini CILT menjadi penting bagi mahasiswa dan para profesional dikarenakan member CILT ini diakui secara global yang pada artinya para anggota CILT diakui memiliki pengetahuan dan kemampuan praktikal secara global atau setara dengan member CILT lainnya di seluruh dunia kemudian dengan bergabung dengan CILT maka para anggota CILT memiliki jejaring akademik dan industri di 37 negara dimana jejaring ini sangat diperlukan bagi profesional di dunia pendidikan terutama untuk melakukan penelitian intensif bagi mahasiswa bahkan untuk meningkatkan serapan lulusan perguruan tinggi hal ini sejalan dengan program knowledge transfer yang sudah disampaikan oleh Pak Yogi pada pemaparan sebelumnya yang cukup menarik lagi adalah CILT memberikan free access knowledge center yang berisikan jurnal-jurnal penelitian terkini di bidang logistik dan transportasi di seluruh dunia dimana jurnal-jurnal ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian bagi para dosen atau mahasiswa dan juga dipakai sebagai acuan untuk pembaruan materi pembelajaran di kelas terkait membership CILT terdapat beberapa jenis membership dalam CILT yang sudah dijelaskan secara singkat oleh Pak Imam Gandhi tadi yaitu yang pertama adalah individual membership yang diperuntukkan bagi Bapak dan Ibu hadirin semua untuk diakui knowledge dan skill-nya secara individu yang kedua adalah woman in logistic and transportation atau wilad yang nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Juliana wilad ini untuk mempromosikan industri logistik dan transportasi kepada perempuan dan juga untuk mendukung dan mendorong pengembangan karir para perempuan di dunia logistik dan transportasi kemudian ada next gen di mana CILT memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mendukung para profesional yang aktif pada saat ini tapi juga untuk mendukung pengembangan knowledge dan skill calon-calon pemimpin profesional di masa depan dan yang terakhir adalah corporate membership adalah untuk diperuntukkan untuk industri yang bekerja sama dengan CILT di mana CILT nanti membantu pengembangan karyawannya melalui CPD atau training dan juga untuk memperluas jejaring bisnis perusahaan untuk individual membership terdapat enam jenjang CILT membership yang pertama adalah student member di mana member ini diperuntukkan untuk para member yang belum memiliki pengalaman pekerjaan dan sedang menumpuh pendidikan di bidang logistik dan transportasi kemudian yang kedua adalah graduate member diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah lulus sampai dengan tiga tahun dari masa kelulusannya kemudian ada affiliate member merupakan para profesional yang berada di posisi entry level atau yang baru memulai karir mereka kemudian ada member yang kita sebut sebagai MILT untuk para profesional yang memiliki pengalaman minimal lima tahun atau tiga tahun berada di posisi junior management level kemudian ada charter member atau CIMILT merupakan profesional yang memiliki pengalaman minimal tujuh tahun atau dua tahun berada pada posisi senior level dan yang terakhir adalah FCILT ini merupakan member jenjang member tertinggi dalam CILT FCILT ini hanya diberikan pada sedikit saja profesional yang memiliki pengalaman dan kemampuan di tingkatan tertinggi di profesinya jika kita dapat melihat kaitan antara knowledge dan skill dengan setiap jenjang membership Bapak Ibu dapat melihat mungkin pada slide berikut ini terlihat bahwa setiap tingkatan member memiliki fokus knowledge dan skill yang berbeda-beda yang perlu dimiliki setiap membernya misalkan di sini dapat dilihat untuk jenjang member student dan affiliate member hanya berfokus pada kesadaran dan pemahaman terkait bidang logistik dan transportasi sedangkan untuk CIMLT dan FCILT berfokus pada pengalaman dan senioritas masing-masing profesinya Pada slide berikut ini Bapak dan Ibu dan hadiri semua dapat melihat pemetaan knowledge dan skill yang perlu dimiliki setiap profesional dari mulai floor level sampai pada senior management level CILT mencoba membuat desain program yang sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi industri maupun kebutuhan Bapak dan Ibu secara individu untuk dapat meningkatkan knowledge dan skill yang up to date sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan jadi mudah-mudahan nanti kita coba desain program trainingnya ya bututi sesuai dengan kebutuhan polimarin akan berfokus di level yang mana seperti itu kemudian terkait program personal development CILT menawarkan kualifikasi dari level 1 sampai dengan level 5 melalui 5 tipe modul seperti terlihat pada slide ini melalui pelatihan di kelas secara offline maupun online karena kondisi saat ini ya Bapak Ibu dimana masing-masing modul memastikan para peserta menguasai knowledge dan skill terkait supply chain logistik transportasi penumpang dan barang dan juga perdagangan internasional peserta juga dipastikan menguasai generic knowledge yang memang sangat dibutuhkan pada industri saat ini ya yaitu terkait planning teknologi dan sustainability untuk saat ini assessment dari modul-modul ini sudah dapat dilakukan dalam dua bahasa Bapak Ibu yaitu bisa mempergunakan bahasa Inggris dan juga menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan para peserta yang mengambil modul-modul international courses ini sedangkan untuk program CPD CILT memiliki beberapa modul yang memastikan peserta menguasai knowledge dan skill sehingga peserta tetap memiliki kemampuan yang muptahir di dunia kerja sesuai dengan perubahan industri saat ini yang sangat cepat program CPD ini pun bisa didesain sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi misalkan polimarin maupun industri saat ini baik Bapak Ibu jika ada pertanyaan lebih jauh atau Bapak Ibu memerlukan informasi lanjutan silahkan menghubungi CILT Indonesia baik melalui email maupun telepon Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan lagi kepada Mbak Niken Terima kasih pada Ibu Dr. Liane Ognawati yang telah menyampaikan materi terkait CILT ini jujur aja dari kita juga dari saya khususnya banyak juga yang belum mengetahui sertifikasi profesi di bidang logistik dan transport transport transportasi dan logistik itu sendiri tadi sudah disampaikan memiliki peranan penting bagi peningkatan ekonomi di Indonesia CILT sebagai badan sertifikasi yang diakui global memiliki beberapa penawaran antara lain personal development dan melakukan akreditasi universitas atau sekolah di bidang logistik dan industri sehingga lulusannya ini nanti dapat diakui secara global keuntungan untuk keuntungan bergabung di CILT itu sendiri yang pertama dapat diakui secara internasional lalu memiliki jaringan yang luas di bidang logistik serta kesempatan knowledge sharing dari para anggotanya untuk individual membership tadi sudah dijelaskan terdapat enam jenjang yakni student membership graduate member affiliate member atau MILT charter member dan FCILT jadi setelah ini para partisipan khususnya bagi yang masih awam dengan apa itu CILT dapat sedikit pencerahan terkait badan sertifikasi profesi DCILT untuk dapat mendapatkan pengakuan secara global karena memang selain ijazah kita juga memerlukan pengakuan kompetensi kita secara internasional kita lanjutkan pada materi yang ketiga yaitu dari Ibu Juliana Sofiadamu kepada Ibu Juliana Sofiadamu waktu dan tempat kami persilahkan Halo selamat siang Mbak Niken siang siang Ibu Mbak Niken bisa mendengar suara saya jelas sekali Ibu alright saya saya ada pakai dua karena jaringan saya kurang bagus jadi saya ini memakai data dari handphone ini ya saya minta tolong host untuk menampilkan presentasi saya thank you sambil menunggu presentasi saya ditampilkan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yogi yang mewakili pemerintah yang tadi sudah memberikan pemaparan daripada beliau dan yang yang kita tangkap tadi itu adalah juga menjadi satu pokok bahasan saya dengan Bu Direktur ya Mbak Tuti ya yaitu soft skills soft skills ini memang terlihat seperti tidak terlihat tetapi soft skills ini memegang peranan yang sangat sangat amat penting untuk sebuah karakter atau sebuah sumber daya manusia itu bisa maju bisa moving forward jadi tidak stuck di tempat tidak stuck di institusi pendidikan baik terima kasih saya ucapkan kepada Bu Direktur yang sudah juga memberikan kesempatan kepada kami hari ini Wilad Indonesia boleh hadir untuk aduh bersama-sama Poli Marin ya tadi Bu Tuti sudah menyampaikan pantun di depan tapi saya punya tunggu dulu Bu saya mau presentasi dulu pantun saya belakangan aja biar deng-dekat di Batuti ini pantunnya apa ini ya ya semuanya kita ya patut menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas kesempatan yang baik hari ini kita boleh melihat bahwa institusi pendidikan itu mau maju bersama industri ya ini adalah satu terobosan yang hebat menurut saya tadi saya ditantang ini Batuti ini senang men-challenge kita ya wah saya bilang Pak Iman siapa takut gitu loh ya kita bisa membuat satu apa ya perubahan harapan kita bisa membuat satu perubahan yang baik ke depannya sebagaimana yang tadi kita sudah dengarkan bersama saya akan sedikit izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Willard and then kita kembali kita pergi ke materi yang lebih spesifik di slide berikutnya saya akan memperkenalkan diri saya hari ini saya adalah Willard Indonesia Chairperson saya sangat merasa terhormat hari ini berada di sini untuk menyaksikan MOU signing dengan Mitra Studi dan Polimarin suatu terobosan yang hebat seperti tadi video saya bagus gak ya kayaknya bagus ya video-nya ya tadi di video saya sudah jelaskan bahwa Willard hadir pada tanggal 8 Maret 2021 ya kita senang Willard Global International organisasi bisa hadir di Indonesia dan saya sangat bersyukur saya di support oleh orang-orang hebat yang ada di Willard Council members hari ini hari ini saya senang sekali dan sangat bangga bahwa atas support dari rekam kita di Willard Council member yaitu Captain Lely Farida sehingga saya bisa kenal dengan Direktur Polimarin dan hari ini event ini bisa terjadi ini kalau Mbak Lely ada di sini boleh say hello loh Mbak Lely apakah ada di ruang ini oke jika gak ada kita ke slide berikutnya ini kita event-event dan kita di support oleh beliau-beliau ini nah seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Ana bahwa Willard Women in Logistics and Transport adalah bagian daripada CILT yang sebuah forum perempuan di CILT so teman-teman yang mau yang mau menjadi anggota Willard Anda harus menjadi anggota CILT Anda harus mendaftar menjadi anggota CILT baru Anda bisa jadi anggota Willard ya oke berikutnya lagi kita akan melihat ya di slide berikutnya inilah kami member of Willard Indonesia terdiri dari pelaku usaha terdiri dari profesional ya akademisi ya para peneliti dan orang-orang hebat inilah kami teman-teman silahkan bergabung dengan kami ya di slide berikutnya siapa aja sih yang boleh jadi anggota Willard ya yang boleh jadi anggota Willard itu semua orang ya Anda profesional Anda adalah mahasisla Anda adalah entrepreneur Anda adalah pelaku usaha Anda seorang peneliti Anda adalah seorang dosen atau pemerhati silahkan Anda boleh gabung bersama kami di Willard kami mempunyai empat bidang yang kami dorong yaitu entrepreneurship leadership empowerment dan mentorship dan satu lagi program yang kita dorong adalah program sosial atau CSR program ya di slide berikutnya kita lihat benefit menjadi anggota Willard benefit ini sudah tadi dijelaskan terutama bagi teman-teman mahasiswa menjadi anggota CLT Willard Anda bisa mengakses banyak informasi terkait logistik dan transportasi dan supply chain yang secara internasional itu sudah diakui di seluruh dunia kita lewatin benefit ini karena tadi Mbak Ana sudah menceritakan kita lewatin mas lagi lewatin lagi boleh ya nah Willard sudah hadir juga di Jawa Barat ya di Jawa Barat di Kota Bandung kita sudah punya Willard session Jawa Barat ya under teman-teman kita di steamlock nah inilah strategi plan daripada CLT Willard di Indonesia kita sudah banyak ada 10 tuh kegiatan event yang kita sudah lakukan sejak Maret 2021 ya hari ini adalah kegiatan atau webinar atau event kita yang ke-11 dengan polimarin saya sangat sangat bangga ya hari ini bisa hadir bersama teman-teman ya oke kita lihat di slide berikutnya lagi boleh ke slide berikutnya mas ya inilah inilah aktivitas-aktivitas Willard yang sudah kami lakukan dan di-capture oleh media sebagai bagian daripada kampanye kita mengkampanyekan perempuan di industri logistik dan transportasi di slide berikutnya kita akan lihat juga nah ini inilah peran Willard ya peran Willard sebagaimana tadi Mbak Ana sudah sampaikan kita ini sebagai jembatan ya penghubung ya menghubungi dunia pendidikan dengan industri ya dan ini peran kita yang kita lakukan bersama institusi pendidikan ya baik di slide berikutnya juga kita akan lihat contohnya kolaborasi kita dengan institusi pendidikan ya teman-teman Bapak dan Ibu bisa melihat di sini ada dua mahasiswa dari Politeknik Arti Padang yang yang menjalankan intensive program di di perusahaan saya ya mereka diberikan kesempatan untuk masuk di dalam dunia usaha ya bekerja melihat kegiatan secara real ke lapangan berdiskusi dalam rapat-rapat kita libatkan mereka supaya mereka mempunyai satu apa namanya ya energi bahwa mereka itu satu saat akan keluar dan akan menjadi orang profesional ya ini salah satu contoh yang kita akan bangun juga bersama Polimarin nah di slide berikutnya kita akan melihat jika teman-teman mahasiswa itu sudah dibekali dengan ilmu yang sangat hebat di Polimarin maka mereka dilatih ya atau dimasuk dalam dunia industri lewat program intensif dan sebagainya mereka harus bisa dikonek secara otomatis pada saat masuk di dalam dunia industri ya jadi dia bisa beradaptasi dengan mudah ya dan dia bisa mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari dan mereka juga dapat secara otomatis dapat dipakai oleh industri ya nah di slide berikutnya juga kita akan lihat ini yang kita harapkan ya bapak dan ibu teman-teman mahasiswa itu yang kita harapkan nanti kolaborasi kita seperti itu di slide berikutnya kita akan lihat juga ya nah mengapa bidang logistik ya teman-teman bapak dan ibu dan teman-teman mahasiswa mungkin masih sekarang ini mendengar logistik itu seperti sesuatu yang masih apa namanya kurang familiar sebenarnya apa sih logistik itu ya logistik itu ya singkatnya adalah industri kegiatan sehari-hari kita ya nah contoh orang yang melakukan kegiatan logistik itu sangat gampang ya teman-teman mahasiswa itu kalau lihat di rumah yang paling sering melakukan kegiatan logistik adalah orang tua kita adalah ibu kita ibu kita itu adalah pelaku logistik yang sesungguhnya ya jadi industri logistik itu tidak terlalu rumit dan semua orang bisa melakukan very simple ya oke kenapa bidang logistik ya teman-teman di di dunia ini ya di dunia ini sekarang ini 7 miliar penduduk ya populasi penduduk dunia itu 7 miliar ya kita kembali ke slide sebelumnya mas 7 miliar penduduk ya di dunia ini nah itu artinya apa artinya bahwa selama ada manusia di planet ini maka industri logistik itu akan tetap eksis dan akan terus berkembang ya nah logistik adalah salah satu bidang karir yang terpenting di dunia ini tanpa perencanaan dan pelaksanaan distribusi sumber daya maka masyarakat seperti yang kita ketahui akan berhenti berfungsi dan kekurangan pangan akan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia setiap perusahaan menggunakan logistik meskipun manajer logistik mungkin tidak dipekerjakan pekerjaan seorang ahli logistik dimulai dengan membawa persediaan dan bahan mentah yang diperlukan untuk menjalankan bisnis atau organisasi nah ini ada beberapa alasan kenapa harus bidang logistik di slide berikutnya kita lihat ya ada 8 alasan kenapa harus berkarir di bidang logistik yang pertama peluang baru terbuka di bidang logistik ketika ekonomi global telah bertembang logistik menjadi semakin penting outsourcing telah memberikan tantangan baru dan peluang baru di bidang logistik nah yang kedua pekerjaan tersedia di bidang logistik untuk orang-orang dari semua tingkat pendidikan jadi bagi teman-teman yang hadir hari ini mungkin yang dari bidang lain juga ini menjadi sesuatu yang menarik logistik mungkin tampak seperti pekerjaan yang rumit yang membutuhkan gelar yang lebih tinggi tetapi ini tergantung pada aspek logistik yang Anda masuki pengemudi truck pekerja gudang dan operator forklift adalah bagian dari tim logistik tetapi mereka diatur dan diarahkan oleh manajer tingkat menengah dan eksekutif logistik berpengalaman nah yang ketiga peluang kemajuan dalam bidang logistik itu sangatlah banyak karena logistik memiliki banyak segi dan tingkatan peluang untuk maju selalu tersedia selain itu industri logistik cenderung mempromosikan dan melatih karyawan tingkat rendah ke posisi tingkat tinggi daripada merekrut dari luar promosi adalah hal yang biasa dan individu yang bekerja paling keras dan paling inovatif dapat maju dengan cepat yang keempat karir logistik bisa dimulai dimana saja tidak seperti beberapa karir yang mengharuskan Anda pindah ke area atau wilayah tertentu karir di bidang logistik dapat dimulai dimana saja hampir setiap perusahaan dan organisasi membutuhkan pekerja dan manajer logistik yang kelima karir logistik jarang membosankan nah ini kata bosan itu tidak ada dalam kosa kata kebanyakan orang yang berkarir di bidang logistik kenapa karena keberagaman pekerjaan selalu membuat pekerjaan tetap menarik dan persilangan dapat terjadi ketika satu sisi lambat tetapi sisi lainnya ramai selain itu banyak perusahaan yang berspesialisasi dalam logistik menangani berbagai macam bahan dan barang jadi sangat variatif sangat tidak membosankan yang keenam peluang bagi perempuan bertumbang di bidang logistik nah ini PR kita bersama dimilat nih karir logistik secara tradisional memang dipegang oleh kaum pria tetapi wanita semakin terlibat di semua tingkatan banyak wanita memegang posisi teratas di perusahaan logistik dan departemen logistik yang ketujuh logistik adalah batu loncatan ke bisnis internasional nah ini saya alami juga ya banyak orang yang memulai karir di bidang logistik menemukan bahwa mereka dengan cepat mendapatkan pengalaman yang cukup dengan bisnis internasional untuk mengembangkan keterampilan baru atau membuka peluang baru mempelajari bahasa asing jauh lebih mudah ketika Anda bekerja dengan orang-orang yang berbicara bahasa itu selain itu dimungkinkan untuk pindah ke negara lain untuk sementara atau selamanya ini hobi yang hobi traveling nih harus masuk di industri logistik yang ke delapan orang yang bekerja di bidang logistik mengembangkan hubungan persaudaraan di industri logistik we don't compete we collaborate industri persaudaraan oke di slide berikutnya kita lihat teman-teman khususnya para mahasiswa polimarin be kreatif be inovatif change mindset jangan menjadi job seeker jadilah job creator change your mindset mindset itu ditransformasikan job seeker menjadi job creator job seeker saya bilang joki job creator saya bilang joker don't be a joki be a joker oke di slide berikutnya kita lihat peluang-peluang yang ada di industri logistik be an entrepreneur teman-teman mahasiswa jadilah seorang entrepreneur at least for yourself nah di 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 wilad kita mempunyai baru saja kita launching beberapa hari yang lalu wilad capacity building center yang yang memfokuskan kedua bidang yaitu entrepreneurship dan leadership nah entrepreneurship dan leadership ini harus dilatih ya dilatih ya dilatih terus menerus ya itu di wilad kita akan lakukan nah ini ada ada banyak peluang yang mementungkan di industri logistik ya ini teman-teman nanti bisa dibaca bisnis apa aja yang kita data di sini nanti kita bagi slide-nya bisa dipelajari bersama pokoknya don't be a staff ya mindset-nya harus mindset entrepreneur mindset entrepreneur itu harus dilatih anda sudah mempunyai knowledge ya sudah banyak ilmu dapat dari polymarine so anda harus melatih diri anda anda mempunyai entrepreneurship skill dan mempunyai leadership skill ya oke di slide berikutnya ada apa itu oke inilah saya ya saya adalah Juliana Sofiadamu saya pemilik tiga perusahaan dua perusahaan logistik dan satu perusahaan general trading yang tadi ya dunia logistik membawa saya ketemu dengan orang-orang internasional sehingga membuka peluang saya untuk bikin lebih banyak bisnis lagi ya teman-teman jika saya bisa anda pun pasti bisa ya so be kreatif be inovatif ya terakhir dari saya saya mau bikin satu singkatan ya saya mau kasih Bu Direktur nih singkatan Polimarin bukan Politeknik Maritim Negeri Indonesia ya tapi singkatan dari saya ini khusus buat Bu Direktur dan teman-teman ya Polimarin potensi limpah maksimalkan karena rintangan ialah nyanyian samudera dalam harmoni untuk Indonesia hebat nah itu Polimarin ya itu Polimarin nih Mbak Teti nanti mau tak caket ini nanti oke saya ulangi potensi limpah maksimalkan ya karena rintangan ialah nyanyian samudera dalam harmoni untuk Indonesia hebat terus pesan saya buat teman-teman mahasiswa Polimarin belajarlah dengan gembira tekun dan rajin dalam tugas kreatif dan inovatif maka Anda akan sukses karena sukses adalah hak Anda ya sukses adalah hak Anda oke terakhir pantun saya buat Ibu Direktur dan teman-teman Polimarin jadi saya baru ngarang ya jemur baju di siang terang datang hujan basah kuyuk walaupun tidak jadi kesemarang kolaborasi dengan Polimarin tetap kuyuk mantap akhir kata dari saya tak ada emas yang tidak berkarak jika ada salah-salah kata mohon saya dimaafkan thank you saya kembalikan terima kasih Mbak Anna terima kasih terima kasih cekar membahana ini nanti saya kirim ya ininya dan Polimarin terima kasih terima kasih Ibu Juliana sangat menarik ya tadi ada beberapa pesan khusus khususnya untuk bagi para mahasiswa agar dapat menjadi entrepreneurship jangan hanya memiliki mental job seeker sedikit yang kami simpulkan terkait materi mengenai WILAT Women in Logistics and Transport jadi di WILAT itu sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung lalu program di WILAT itu sendiri ada entrepreneurship leadership empowerment dan mentorship peran WILAT itu sendiri sebagai penghubung dunia pendidikan dan industri sehingga mendorong program big good fokasi untuk mewujudkan sinergisitas antara dunia usaha pendidikan dan industri untuk bidang logistik saat ini adalah bidang karir terpenting di Indonesia maaf di dunia karena logistik merupakan hal yang ditemui sehari-hari tetapi jika tidak ditangani dengan benar maka akan menimbulkan kekacauan serta bidang karir logistik sangat terbuka lebar tetapi harus diarahkan dengan benar dimana peluang kemajuan di bidang logistik sangat besar karena logistik itu sendiri memiliki banyak tingkatan dan yang pasti karir di bidang logistik tidak akan membosankan karena banyaknya keragaman pekerjaan di bidang logistik dan permasalahan dunia logistik juga akan meningkat mengikuti ekspansi dan pertumbuhan ekonomi global baik selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Aryo Hindertono kepada Bapak Aryo waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih sekali Ibu Moderator Ibu Niken yang pertama yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Sawfi yang pada hari ini diwakili oleh Pak Yogi yang kedua Ibu Dr. Sritu Tirahayu Ibu Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia berikutnya Pak Imam Gandhi CILT Indonesian President Terus yang berikutnya Pak Haji Ramli sebagai CILT International VP Southeast Asia Terus Ibu Sawiah Ibu Majid sebagai Vice Third Person Southeast Asia Selanjutnya Nah ini yang tadi Ibu Yuliana yang baru saja representasi serta Ibu Liana Selamat sore Assalamualaikum Warahmat Yang pertama-tama ini sebetulnya saya ini karena terakhir sehingga saya banyak ilmunya saya menyerap dari semuanya ternyata saya ini juga masih banyak yang saya harus berikan motivasi terhadap anak-anak ini saya yang pertama yang baru saja yang menggeliat tadi adalah jadilah job creator nah ini job creator ini yang jadi ini kalau saya bilang job creator ini benar-benar membantu semuanya yang penting adalah bagaimana membangun negara ini menjadi kuat ya boleh saya menjadi job seeker tapi mungkin kombinasi jadi ini kombinasi ini yang menjadikan satu kekuatan yang luar biasa dan jangan lupa nyanyian samudera tadi yang akan dikirim jangan lupa bu jadi nanti nyanyian samudera itu nanti mungkin berkemandang sehingga nanti bisa membuat anak-anak ini semangat siapa ya ya ini terus yang berikutnya tadi ada dari Ibu Juliane terus nah ini Pak Yogi Pak Yogi tadi katanya apa tadi ada kata-kata tantangan tantangan begitu ada kata-kata tantangan saya malah berpikir saya harus menyiapkan amunisi ya betul amunisi itu bukan cuman bagaimana memberikan materi bukan tetapi bagaimana memotivasi anak-anak itu sehingga mempunyai inner power sehingga tidak perlu disuruhpun itu mereka akan bekerja dan menguat dan saya harap dan saya ini bukan hanya untuk mahasiswa KPN dan di Polimarin tapi buat semuanya sehingga ini bisa memotivasi bagaimana Indonesia sebaik kuat jadi kita bukan cuman hanya meminta dan meminta bagaimana ini lawangan bagaimana ini tetapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan itu saya akan menyiapkan apa amunisinya sambil saya share screen terima kasih Kalau sudah berurusan dengan daring ini harus sabar Makanya saya itu kalau sama Taruna itu saya nggak mau marah-marah Tapi karena mereka juga saya jadi harus belajar sabar Karena mungkin sinyal segala Ini apakah sudah tershare ya? Belum Pak di klik Belum Pak di klik Sudah saya klik karena baru Nah ini mungkin sudah Nah iya Baik Ya perkenalkan saya Aryo Indartono Dulu pelaut sekarang menjadi pengajar Ya memang ini yang menjadi ini saya artinya bidang saya Cuman saya tadi sudah bilang kepada Bapak Ibu semua Saya menerima tantangan itu Dan saya akan menyiapkan amunisi itu Amunisinya yang pertama adalah ini berkenaan dengan TIFAT di polimarin TIFAT stand for technical and vocational education and training Ini adalah Agar mampu mempersiapkan sumber daya manusia seutuhnya Dalam mengembangkan soft skill Dengan menerapkan model pelatihan berbasis kompetensi Saya rasa tadi sudah Ibu-ibu Saya bilang ibu-ibu Narasumber ini sangat hebat Sehingga sangat hebatnya saya merasa juga harus banyak Yang untuk mendukung itu Ada beberapa step yang sudah dilalui Dan masih berlangsung terus Yang pertama adalah Revitalization of the Polytechnic Tujuannya apa ini adalah Untuk mengejar ketertinggalan pengembangan perguruan tinggi vokasi Revitalization bukan hanya untuk dilakukan terkait dengan kurikulum Melainkan juga inspasif Dalam hal ini mungkin lab dan semuanya Karena ini mempunyai saya Bukan saya Polimarin mempunyai pengalaman Dalam bekerjasama dengan foreign shipping company Jadi mereka itu biasanya melihat kurikulum Dan juga infrastructure Dan juga melihat sumber dayanya Setelah itu cocok Maka kita akan deal Yang berikutnya adalah reconstruction kurikulum Ini 60% praktek Dan 40% teori Jadi 60% praktek ini Diharapkan bisa memberikan Menjawab Kebutuhan ibu-ibu ini Yang tadi sebagai narasumber Dan juga menjawab dari Pak Yogi Yang ketiga adalah Expert and professional join the class Nah ini Sudah kami lakukan Jadi Harapannya Para dosen industri ini adalah Expert disini Memberikan kontribusi Sharing Sehingga Membuat Menghasilkan sumber daya manusia Yang muda-muda ini menjadi lebih hebat Dan saya selalu mengingatkan pada para mahasiswa Anda harus lebih hebat dari saya Jadi kalau saya Mempunyai murid yang hebat Itu saya malah lebih suka Bahkan pengetahuan yang lebih hebat dari saya Itu semakin saya lebih suka lagi Dan kalau dia bisa Meng-counter saya Dengan jawaban-jawaban yang bagus Itu akan saya berikan nilai yang sangat plus Yang berikutnya adalah Recognition prior learning Jadi disini adalah Suatu proses pengakuan Capaian pembelajaran seseorang Yang dicapai sebelum melalui pendidikan Yang dicapai sebelumnya melalui pendidikan formal Non-formal Informal Atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaan Yang dilakukan secara ekodidak Sehingga harapannya nanti Dosen-dosen industri ini akan mendapatkan Juga mengajak di Politeknik atau di Institusi pendidikan itu Dengan NIDK Nomor indok Dosen khusus Nah yang berikutnya adalah Development of competency Standard for lecture Ini selalu saya Menggaungkan kepada Para dosen Untuk Mengembangkan Kompetensinya Bisa melalui Continuing studies Training Seminar Workshop Atau bahkan Yang sudah terjadi Kalau misalnya Ada bilang katanya Magang Itu Mahasiswanya Kalau bisa Kalau bisa Dosennya juga ikut Di situ Tapi masuk dalam Tridharma Sehingga itu dihitung semua Bisa satu bulan Dua bulan Tiga bulan Ini sehingga Kita Harus melihat Up to date Apa yang ada di lapangan Bukan hanya Just for From the Books Or from Yang Teori Jadi ini Sangat penting Mudah-mudahan Bila dan CLT Memberikan Apa Khususnya ini Pada Port and shipping Management KPN Yang ada logistiknya Kesempatan Dosen-dosennya Untuk begitu Untuk bisa Berkolaborasi Yang berikutnya adalah Development of Competency Standard for Lectures Development of Laboratory Facilities And Study Program Ini juga Penting Sehingga Laboratorium Terus kita Perbanyak Dan Berup to date Dengan Laboratorium Facilities Yang up to date Tentu Dosennya juga Harus up to date Sehingga Dalam Mentransfer Ilmu ini Selalu Anak akan Link and match Karena sekarang Sudah zamannya Global Jangan sampai Nanti anak itu Bertanya Karena tidak ada Yang pintar Sekarang Dosen Saya selalu bilang Dosen itu Tidak selalunya Bukan ngomong pintar Karena anak ini Bisa mengabsorb Dari segala sumber Sekarang sudah Global Kita akan sharing Makanya Kalau saya ada Taruna turun kapal Yang kebetulan ini Saya anggap sebagai Sharing Kepada anak-anak Jadi Mudah-mudahan Itu juga menjadi Bagian Knowledge Daripada saya Nah yang berikutnya Ini yang tadi Sudah saya akan Ini adalah Character building Ini penting Saya rasa Dunia industri Sangat Membutuhkan ini Not only smart Kalau saya bilang Smart itu Boleh banyak orang smart Tetapi dengan Karakter yang baik Ini yang Harus kita Harus kita Tanamkan Karena apa Kalau smart Tetapi karakternya Kurang baik Itu akan merusak Satu sistem Jadi merusak Satu sistem Beri masukan Merasa lebih pintar Lebih hebat Lebih ini Tidak bisa sharing Timbuknya kurang Ini Makanya Pentingnya Karakter building Ada yang bilang Karakter building itu Yang penting Kita itu Hanya mendidik saja Supaya anak-anak Pinter Saya bilang itu Bukan saya bilang Salah itu Saya akan menghargai Pendapat orang Tetapi yang penting Adalah karakter Banyak anak-anak Yang pintar-pintar Jangan sampai Malah merusak Sistem Kalau sudah Merusak sistem Ini yang lebih Repet Baik Ini akan saya skip Supaya lebih Cepat saja Nah Disini adalah Proses pembelajaran Disini ada teori Yang saya tadi bilang Sudah 40% Praktek 60% Ada yang namanya lagi Project based learning Jadi Pembelajaran berbasis Ini adalah Suatu metode Pembelajar yang Menggunakan Proyek atau Kegiatan sebagai media Metode ini Merupakan salah satu Metode Yang biasanya Diterapkan dalam magang Atau kerja praktek Dan akhirnya Memberikan satu Penilaian Di dalam project based learning Ini In project based learning It will also produce Holistic Evaluation Jadi Mendapatkan satu Holistic Evaluasi Misalnya disini Salah satunya Misalnya adalah Professional knowledge Pengetuan professional Performance Kinerja Personal characteristic Or English Or others Ini yang tadi sudah Saya Untung nih Karena saya terakhir Bu Jadi maaf Saya bisa Mengambil semua Dari Ibu-ibu yang hebat ini Yang mungkin Akan saya transferkan Pada Anak didik Yang berikutnya adalah Professional knowledge Itu ada dua Theoretical knowledge Dan practical skill Untuk performance Performance itu ada Productivity Reality Ability to work with other Nah ini Kemampuan untuk bekerja Dengan orang lain Initiative and drive Itu prakasa dan dorongan Response in stressful situation Jangan sampai cengeng Anak Dikasih Indikasi Wah itu saya Nanti misalnya Nanti di tempatnya Bu Siapa ini Bu Yulia Nanti saya Jangan sampai Saya dengar anak Didik Saya Wah Pak Ini kok Ini kok begini Bangun kok Saya Saya paling gak seneng Kalau ada Anak yang cengeng Tetapi Saya selalu berikan Tekanan Ini adalah Waktu yang Sangat Mas Untuk memberikan Yang terbaik Terhadap orang tua Itu saja Saya selalu Terus yang kedua Yang berikutnya adalah Independence Mandiri Safety culture Ini sangat penting Budaya keselamatan Jadi bukan asal kerja Dan kerja Dan kerja Oh itu saya kerjakan aja Enggak usah pakai helm Jadi saya selalu bilang Pada anak-anak Coba Anda lihat Saya mau tanya kepada Anda Saya selalu bilang Pada anak-anak Kalau lampu merah Gak ada orang Sepi Kamu terapas Pak Wah saya ya Mungkin saya terapas Pak Nah Itu yang salah satu Yang kedua Kalau ada orang Mau nyebrang Kamu kasih jalan Enggak Nah saya lihat situasi Pak Nah itu juga Itu harus kita Bangun Itu budaya Keselamatan Berikutnya Communication Komunikasi Ini jangan sampai Salah ngomong Disuruh kesana Jalannya kesini Terjadi nanti Fail Fail nanti Akhirnya berantakan semua Akhirnya nanti Industri akan rugi Saya rasa Saya selalu tekankan Bahwa bahasa Inggris ini Sangat enak Belajar Pak harus Banyak duit Pak Untuk sekolah Gak ada Gak perlu Saya bilang Anda bisa Punya teman banyak Untuk bisa belajar Bahasa Inggris Terus yang kedua Yang berikutnya Self development Pengembangan diri Personal characteristics Ini ada Physical capacity Ada health Kesehatan Sobreti Ketenangan General conduct Attitude towards Other nationalities Nah ini penting Attitude towards Senior Integration with Other Members or Employees Ini sangat penting Karena Teamwork ini Sangat penting Kalau communication In English That's Speaking ability Writing ability Kalau speaking Mungkin masih bisa Oh di Cerna-cerna Tapi kalau sudah Writing Nanti sangat Saya mau ngirim Barang Nanti nulisnya Saya dikirimi Barang Buyar semua Nanti bisa berantakan Jadi ini yang Kadang-kadang Atau nanti Tanggal Tanggal 2 Juni Kalau Amerika style Atau British style Tentu lain Nanti jadi Keliru lagi Saya rasa Itu semua Terus yang berikutnya Ini saya akan Skip terus aja Saya rasa Ini Ini kita akan Juga akan Mengajar sampai Ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka Belajar In process Karena kita ini Perlu persiapan Semuanya Nah Kegiatan dari Hasil kerjasama Tersebut Ini ada Disini ada Student exchange Terus Internship Atau magang Ini saya terima kasih Pada ibu-ibu semua Dan Terutama pada Silti and Biot Terus Asistensi mengajar Research Proyek kemanusiaan Entrepreneurship Wira usaha Tadi saya sudah akan Menjawab Tadi apakah Tadi Pak Yogi bilang Apakah ada Inkubator business Ini sudah Saya rasa Bu Tuti sudah Bicara inkubator business Sudah banyak Lama nih Pak Jadi Kita sedang Bagaimana Saya selalu mengembangkan Bagaimana kita punya Fasilitas ini Bukan hanya Just for the students But also for How to How to Industri Kita jual ke industri Sehingga kita terjadi Jadi Harapannya itu Institusi pendidikan itu Bukan hanya mendidik Tetapi juga bisa menjual Kita ambil nilai positifnya Sehingga kita akan Mentransfer ilmu itu Up to date Dalam hal Dalam hal Knowledge Dan kita bisa ambil Bukan hanya Pada Dosen Atau Instruktur yang ada Di polimarin Atau di tempat itu Tapi kita harus Invite Them Sehingga kita bisa Selalu Berkolaborasi Sharing Sehingga kita selalu Up to date Saya rasa Ini sudah Saya rasa Saya sudah cukup Saya sepertinya sudah Di Apa Di sinyal-sinyal Tetapi nanti kita diskusi Saya rasa lebih Hangat Tetapi sebelum diskusi Saya akan memberikan Apa Pantun Karena saya sendiri Tidak mempersiapkan Pantun Tapi tahu-tahu Ibu-ibu sudah Berpantun Saya akan berpantun Mungkin Sederhana saja Selesai webinar Kita mulai makan Pakai roti Dikasih sele Terima kasih Saya ucapkan Sudah mendengarkan Sampai selesai Setia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Bermanfaat Bukan bagi Saya Bagi Student Bagi Ibu Tetapi Khususnya Bagaimana Untuk Negara kita Yang tercinta Indonesia Sekian Terima kasih Pantunnya hebat Pak Aryo Hebat Pak Aryo Tungguan bisa 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 mantun Ini Ini Terpaksa Saya masa Kalah dengan Ibu-ibu Ini Berbahaya Sekali Saya Sudah Ditantang Saya harus Nguarkan Amunisi Atau Dikirimi Dari teman Itu tadi Pak Aryo Monggo Silakan Terima kasih Pada Pak Aryo Hindertono Yang telah Memberikan materi Terkait Pola Kemitraan Penyidikan Vokasi Setelah Menyampaikan Tifat Dipolimarin Yang antara lain Saya simpulkan Ada Revitalisasi Politeknik Reconstruksi Kurikulum 60 Praktek Dan 40% Teori Lalu Keterlibatan Para ahli Dan profesional Dalam pengajaran Recognition Prior Learning Atau RPL Lalu ada Pengembangan Standar kompetensi Bagi para pengajar Pengembangan Fasilitas laboratorium Dan serta Yang terpenting Adalah Pengembangan Karakter Jadi Kalau tadi Pak Rio Sudah Menyimpulkan Bahwa Smart is not enough Without good attitude Karena dapat Merusak sistem Yang telah dibangun Sehingga Dalam proses Pembelajaran Di Polimarin Itu sendiri Dengan menggunakan Metode teori Praktek Serta Project Based Learning Selain itu Bentuk kegiatan Yang dikerjasamakan Based on Penduan Merdeka Belajar Berupa Pertukaran pelajar Magang Atau praktik kerja Atau Asistensi mengajar Di satuan pendidikan Lalu ada penelitian Atau riset Proyek kemanusiaan Kegiatan Wira usaha Studi Atau proyek Independen Serta Membangun desa Atau kuliah Kerja nyata Tematik Baik Untuk paparan Dari keynote speaker Dan narasumber Tadi sudah Diakhiri oleh Bapak Aryo Untuk selanjutnya Kami membuka Sesi diskusi Bagi para Partisipan Yang akan Menanyakan Beberapa pertanyaan Bisa Cet Di kolom Q&A Di sini Sudah ada beberapa Pertanyaan Dari para peserta Webinar Saya mulai Yang pertama Pertanyaan Dari Mahasiswa Hasan Resi Handoyo Yang menanyakan Sejauh mana Perkembangan Kompetensi Sumber daya Manusia Di dunia Logistik Dengan adanya Digitalisasi Di setiap Sektor Industri Silahkan Kepada keynote speaker Dan Para narasumber Mungkin untuk bisa Menjawab pertanyaan ini Atau Ibu Liana Bisa Mencoba Menjawab pertanyaan Dari mahasiswa Hasan Resi Karena ini ada Kaitan dengan Teknologi Silahkan Baik Terima kasih Mbak Niken Terima kasih juga Mas Hasan Terkait pertanyaannya Baik Mas Hasan Ini memang Sebetulnya Karena saya Memang aktifnya Lebih di akademisi Mas Hasan Bukan di industri Kalau saya melihat Memang belum ada Data terkait Ini Perkembangan Kompetensi SDM Di Indonesia Itu seperti apa Sebetulnya Yang ini Memang sebetulnya Sedang dicoba Dipetakan oleh Pemerintah Kalau saya tidak salah Sudah ada Pemetaan 28 Atau 38 Jenjang Keahlian Di bidang Logistik dan Transportasi Atau supply chain Seperti itu Tapi kalau Kami melihat Pada Setiap berdiskusi Dengan industri Dengan beberapa Pergeruan tinggi Yang lain pun Sepertinya memang Industri pendidikan Di Indonesia itu Mencoba mengejar Ketinggalan Perkembangan digitalisasi Di Indonesia Kalau dilihat Mungkin banyak Yang pergeruan tinggi Sekarang mulai Mencoba mengejar Dengan menambahkan Mata kuliah Mata kuliah Yang terkait Misalkan dengan Analytical skill Big data Nah itu yang Coba Mencoba Dari sisi Dunia pendidikan Bagaimana Memastikan bahwa Mahasiswa kita Lulus akan siap pakai Nanti di industri Kemudian Jika kita Juga berdiskusi Dengan teman-teman Di industri Banyak teman-teman Di industri Yang melihat Bahwa Penerapan digitalisasi Di Indonesia ini Secara garis besar Masih ketinggalan Sangat cukup jauh Kalau kita coba Petakan Industri di Indonesia itu Posisinya Masih mencoba Menggunakan Industri 2.0 Yang paling siap Atau Sudah menerapkan Industri 4.0 itu adalah Industri Transportasi Melalui Sistem tracking Pengiriman Barang Misalnya Kalau saya Lihat Itu sih Kita mencobanya Melihat dari Dua sisi Kalau sisi Pendidikan Memang kita Mencoba Menyiapkan Mahasiswa kita Dengan Beberapa Matakuliah Tambahan Yang memang Fokusnya Lebih ke Analytical Thinking Saat ini Kemudian Dari sisi Teknologi Dan juga Terkait Entrepreneurial Yang tadi Seperti Bu Juliana Sudah Sampaikan Jangan hanya Mencoba Melihat Atau menjadi Pekerja Tapi juga Bagaimana Kita mencoba Membuka Lawangan Pekerjaan Bagi Teman-teman Mahasiswa lainnya Misalkan Seperti itu Kemudian Kalau saya tidak Salah juga Kementerian Industri Sudah mulai Mencoba Membuat Beberapa Program Yang tujuannya Mengejar Ketinggalan Dari penerapan Digitalisasi Di Industri Ini Kalau tidak Salah Nama programnya Ekosistem Industri Atau CD 4.0 Mungkin itu Mbak Diken Terima kasih Terima kasih Ibu Dr. Liane Atas Sobanya Saya Lanjutkan Pada pertanyaan Berikutnya Dari Mahasiswa Aji Dwi Kristian Prodi KPN Semester Dua Yang Menanyakan Terkait Standarisasi Kualitas Sumber Daya Manusia Di bidang Logistik Yang Dipersyaratkan Oleh Industri Dari New Graduate Jadi Dari Fresh Graduate Maksudnya Bu Mungkin Ibu Juliana Bisa Mencoba Membantu Menjawab Halo Mbak Diken Kalau Standarisasi Standarisasi Di Industri Memang Mbak Diken Bisa Dengar Suara Saya Maaf Sangat Jelas Oke Standarisasi Di Industri Memang Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kita Ini Masih Jauh Masih Jauh Waktu Lulusan Seorang Lulusan Keluar Dari Universiti Atau Kampus Masuk Ke Industri Itu Dia Gak Bisa Langsung Peradaptasi Gak Bisa Langsung Usable That's Why Itu Yang Tadi Saya Tekankan Soft Skills Harus Dimainkan Soft Skills Harus Kita Bentuk Kita Harus Save Dengan Itu Untuk Standarisasi Sendiri Industri Itu Macem Macem Karena Setiap Perusahaan Setiap Company Punya Standar Yang Berbeda Beda Jadi Tidak Semua Sama Tetapi Bagaimana Waktu Anda Masuk Ke Industri Itu Anda Sudah Menguasai Misal Anda Belajar Tentang Pergudangan Misalnya Anda Sudah Belajar Tentang Pergudangan Tapi Waktu Anda Tidak Praktek Waktu Anda Masuk Ke Dunia Industri Ke Dunia Usaha Masuk Ke Praktek Langsung Anda Ngeti Apa Yang Dilakukan Jadi Penting Sekali Itu Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Penting Sekali Waktu Industri Bekerjasama Dengan Dunia Pendidikan Disitu Akan Dilatih Disitu Akan Dilatih Bisa Langsung Adaptable Bisa Langsung Usable Dengan Industri Nah Kalau Untuk Ditanya Apa Itu Persyaratan Persyaratan Yaitu Kembali Lagi Beda Beda Masing-masing Pak Company Punya Aturan Yang Beda Beda Begitu Dari Saya Mbak Terima kasih Terima kasih Ibu Mungkin Ada Dari Narasumber Kita Yang Akan Menanggapi Lebih Lanjut Dipersilahkan Saya Akan Menanggapi Tadi Karena Itu Dari Anak Didik Tentunya Saya Betul Yang Ibu Yulia Tadi Katakan Jadi Sekarang Ini Sudah Bagaimana Kita Membangun Building Karakter Ini Sehingga Saya Selalu Menekankah Pada Anak Sebelum Saya Mengajar Saya Selalu 15 Menit Saya Berikan Contoh Relaxed Langsung Directly Conten Of The Material Tetapi Saya Bagaimana Dia Supaya Dia Semangat Sehingga Setelah Saya Ngajar Dia Akan Mempunyai Inner Power Sehingga Nanti Dia Akan Mencari Sendiri Dan Dia Akan Menghasilkan Yang Lebih Dari Apa Yang Sudah Saya Jelaskan Sehingga Pada Saya Selalu Open Kalau Misalnya Ada Permasalahan Silahkan Tentunya Saya Tidak Segalanya Tahu Karena Saya Tidak Tahu Tentunya Saya Akan Tahu Pada Orang Yang Lebih Tahu Sehingga Saya Tahu 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 Artinya Saya Tidak Akan Malu Kalau Saya Tidak Bisa Mengawap Pertanyaan Daripada Mahasiswa Karena Itu Bisa Mengukur Diri Saya Sendiri Supaya Saya Lebih Mati Jadi Begitu Para Mahasiswa Sehingga Silahkan Bukan Hanya Untuk Mahasiswa Polimarin Tetapi Untuk Seluruhnya Jadi Kita Harus Membangun Inner Power Kita Sehingga Kita Harus Bisa Karena Ini Sudah Global Sudah Jamannya Global Semua Bisa Kita Cari Tergantung Dari Kita Sendiri Saya Rasa Begitu Ibu Ikan Baik Terima Kasih Pak Aryo Masih Diberikan Waktu Jika Ada Tanggapan Lagi Dari Para Narasumber Kita Jika Tidak Ada Maka Untuk Sesi Diskusi Kami Akhiri Selanjutnya Sebelumnya Terima Kasih Terlebih Dahulu Kepada Para Peserta Atas Antusiasmo Pada Kali Ini Atas Segala Perhatian Dan Pertanyaan Selanjutnya Akan Disampaikan Closing Speech Oleh Bapak Haji Ramli Amir FCILT Kepada Bapak Haji Ramli Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Terima Kasih Madam Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sorry Dan Salam Sejahtera Buat Semua Yang Hadir Pertamanya Tahniah Atas Untuk Semua Pihak Atas Termeterainya MOU Tadi Dan Disini Kepada Yang amat Saya Hormati Para Pimpinan Polimarin Yang Diketuai Oleh Doktor Sri Tuti Rahayu Bapak Yogi Dari Kementerian Para Narasumber Yang Bijaksana Bapak Yogi Sendiri Doktor Liani Bapak Aryo Dan The Ever Energetic Iron Lady Ibu Juliana Sofia Damu Yang Dalam Kamusnya Enggak Wujud Perkataan Capek Baik Thank you Pak Ramli Salam Dan Ucapan Terima Kasih Dari CIL Asia Tenggara Mohon izin Bapak Ibu Saya kick Off Untuk Warm Up Bicara Penutup Majlis Dengan Serangkap Pantun Oleh Kerana Saya Terpanggil Ibu Ibu Telah Memulakan Dengan Pantun Pantun Jadi Yang Bertanggung jawab Closingnya Juga Perlu Memainkan Peranannya Dengan Berpantun Begini Bunyinya Jejaran Mumpudu Berbias Kesuma Di celah Angsana Di tanah Jawa Ucapan Penutup Menanti Semua Menjalin Kenangan Untuk Selamanya Buat Permulaannya Di akhir Nanti Ada satu Rangkap Lagu Satu Rangkap Pantun Terima kasih Bicara Saya pada Petang Ini Begini Dalam Perjalanan Masa Depan Polimarin Kita Perlu Sudah Yang Era Globalisasi Menuntut Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Bermutu Dan Mempunyai Daya Saing Secara Terbuka Bukan Hanya Di segelintir Industri Akan Tetapi Wujud Bagi Semua Sektor Dalam Industri Itu Sendiri Malangnya Atas Batasan Yang Terwujud Baik Dalam Arus Atau Sistem Pendidikan Tidak Semua Sektor Kemahiran Atau Kejuruan Dapat Dikecapi Dan Dimanfaatkan Saya Ingin Sharing Pengalaman Kami Di Malaysia Kami Sebagai Badan Profesional Di Malaysia Mempunyai Keahlian Dari Pelbagai Sektor Baik Mudara Laut Dan Juga Darat Dan Dalam Sektor Sektor Ini Terdapat Kepelbagaian Kejuruan Dimana Ada Ahli Ahli Yang Mempunyai Kemahiran Tertentu Yakni Re-expertise Atau Kepakaran Yang Terhad Jika Ilmu Ini Tidak Disampaikan Kepada Pelajar Pelajar Maka Ini Amat Merugikan Oleh Itu The Chartered Institute Of Logistics And Transport Wajib Melebarkan Sayap Untuk Lebih Ramai Tenaga Pengajar Yang Mempunyai Re-expertise Ini Kepakaran Yang Terhad Ini Untuk Berpeluang Menyampaikan Ilmu Mereka Kepada Pelajar-pelajar Istimewa Buat Mereka Dalam Jurusan Vocational Maka Dengan Yang Demikian Kami Telah Berusaha Membawa Keperhatian Kementerian Pendidikan Dan Juga Kementerian Sumber Manusia Agar Kemahiran Atau Kejuruan Yang Terhad Ini Dapat Dimanfaatkan Kepada Pelajar Setelah Memperjuangkannya Selama Dua Tahun Maka Akhirnya Kami Diterima Sebagai Industri Lead Body Atau Badan Peneraju Logistik Yang Membolehkan Kemahiran Yang Ada Pada Ahli-ahli Ini Dapat Dimanfaatkan Kepada Para Pelajar Kita Mempunyai Database Ahli Dengan Kemahiran Yang Pelbagai Sayang Sekali Jika Ini Terbiar Kini Kami Merasa Bangga Bahwasannya Ahli Kami Yang Berkemahiran Yang Sesuai Dengan Keperluan Institusi Vocational Dapat Menurunkan Kepakaran Dan Kemahiran Yang Ada Pada Mereka Database Ini Kita Akan Share Dengan Institusi Vocational Agar Mereka Boleh Mencari Tenaga Pengajar Yang Sesuai Begitulah Sedikit Pengalaman Yang Saya Boleh Kongsikan Dimana Sebaiknya Apa Juga Kemahiran Khususnya Kemahiran Yang Istimewa Dan Terhad Ini Digunakan Sepenuhnya Terutamanya Oleh Arus Pendidikan Vocational Seperti Kami Di Malaysia CILT Indonesia Juga Akan Mempunyai Keahlian Di Pelbagai Bidang Di Pelbagai Kejuruan Kepakaran Dan Ianya Kelab Akan Menjadi Pencetus Kepada Pengilmuan Yang Lebih Mendalam Oleh itu Sama-sama Kita Sanjung Usaha CILT Indonesia Untuk Melebarkan Sayapnya Kepada Seluruh Warga Logistik Agar Kita Dapat Memainkan Peranan Yang Jitu Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Ini Saya Saya Memohon Agar Anda Langsung Bergabung Bersama CILT Indonesia Ke arah Mencapai Cita-cita Yang Murni Ini Sekian Sahaja Sharing Saya Agar Dapat Dimanfaatkan Buat Kalian Semua Belum Berundur Saya Mohon Untuk Saya Akhiri Dengan Satu Lagi Rangkap Pantun Bunyinya Begini Bunga Mawar Hiasan Diri Singgah Sebentar Di Indragiri Terima Kasih Sekalung Budi Moga Diiring Restu Ilahi Wabilahi Taufiq Wassalamualaikum Terima Kasih Terima Kasih Pak Ramli Terima Pak Haji Keren Baik Terima Kasih Kepada Bapak Haji Ramli Atas Closing Speech Yang Telah Disampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Tiba Saatnya Kita Di Penghujung Acara Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada K-Node Speaker Kita Dan Para Narasumber Kita Serta Para Peserta Webinar Dan Tamu Undangan Yang Tidak Dapat Kami Sebutkan Satu Persatu Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Semoga Ilmu Yang Kita Dapatkan Saat Ini Dapat Bermanfaat Di Masa Yang Akan Datang Jadi Kalau Tadi Di Pembukaan Ada Pantun Maka Coaching Juga Pantun Sedikit Pantun Dari Saya Yang Masih Taraf Belajar Bapak Bapak Ibu Kelapamu Dari Campur Susu Rasanya Enak Segar Badan Padamu Hadirin Yang Setia Menunggu Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Waktu Kepada MC kita Miss Jojo Baik Terima kasih Untuk Tamu Undangan Dan juga Para hadirin Untuk Hari ini Kita Telah Mengikuti Sebuah Webinar Yang Sangat Produktif Dan Sangat Menginspirasi Kita Bersama Dan Di Akhir Acara Kami Berharap Agar Kerjasama Ini Dapat Terjalin Secara Nyata Agar Kedepan Pendidikan Kemaritiman Khususnya Di bidang Logistik Dan Transportasi Dapat Berkembang Lebih baik Dari sebelumnya Kami Atas Nama Host Dan Panitia Menyampaikan Rasa Terima kasih Dan Apresiasi Sedalam Dalamnya Pada Seluruh Pembicara Tamu Undangan Dan Semua Partisipan Sampai Jumpa Di Kesempatan Berikutnya Selalu Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam Dan kami Sampaikan Kepada Tamu Undangan Khususnya Para Wartawan Untuk Dapat Mengikuti Konferensi Pers Yang Juga Masih Saat ini Diikuti Oleh Narasumber Dan Untuk Wartawan Dan Juga Ibu Bapak Narasumber Bisa Stay Dulu Di Room Ini Kami Persilahkan Untuk Para Wartawan Untuk Bertanya Tanya Kami Berikan Waktu Sekiranya 10 Hingga 15 Menit Silahkan 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.